selamat datang bapak ibu peserta dan selamat bergabung di kelas dari iap dbd jati malam hari ini di penghujung bulan oktober karena besok sudah berbau-bau libur panjang jadi kita menutup akhir oktober dengan aktivitas yang bermanfaat ya bapak ibu hari ini hari selasa tanggal 27 oktober tahun 2020 kalinya kita membawakan tema pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakolola kami sampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sahabat pengadaan dimanapun berada perkenalkan nama saya neno salah satu tim admin di iap dbd jatim disini juga hadirkan kami diantaranya mbak upi mbak yani mas wawan juga mbak ira bagaimana kabar bapak ibu sekalian hari ini semoga bapak ibu sekulat gas nantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah swt balik sebelum kita mulai izinkan kami sampaikan susunan kegiatan malam hari ini yaitu yang pertama sambutan dari sekretaris satu iap dbd jatim yang akan disampaikan oleh bapak sukadi dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama jadi mohon kepada bapak ibu beserta untuk mengaktifkan video kemudian dilanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator iap dbd jatim bapak abdul kadir yang merupakan fasilitator tetap pbj dan pengurus di seksi kode etik dan yang akan menjadi moderator malam ini adalah bapak sanusi burhanudin beliau juga salah satu fasilitator tetap pbj di dbd jatim dan beliau juga pengurus di seksi pelatihan dan sertifikasi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab melalui slido chat zoom dan interaktif yang akan dipandu oleh moderator kemudian penutup dan dilanjutkan foto bersama kembali baiklah sebelum kita masukkan agenda yang pertama mungkin untuk bapak ibu yang terlewat hari ini tadi tidak sempat mengikuti forum iap 2020 tadi dua video itu adalah video yang kami tayangkan di acara kegiatan pagi hari ini yang satu tentang kegiatan kami yang sudah berjalan selama kiprah iap itu sejak dari 2011 kemudian dilanjut dengan profil dimana iap dbd jatim berdiri tahun 2011 kemudian dibawa pembinaan pagus kemudian ada pelatihan apa saja dan instansi yang bekerja sama apa saja itu tadi sudah disampaikan disitu baiklah mohon izin ini karena di tempat saya sudah azan saya ini rehat sebentar nih bapak ibu baiklah kita masuk ke agenda pertama yaitu sambutan dari sekretaris satu iap dbd jatim kepada bapak sukadi dipersilakan suaranya jelas gambar dan suaranya jelas bapak ibu jelas bapak cuma layar laptopnya kurang menunduk dikit pak kurang layar laptopnya kurang turun kurang turun monitornya pak hai 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 oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu beserta Bintek BTC tadi sudah disampaikan oleh tim ya di bahwa tanggal-tanggal terakhir sebetulnya long-end jadi mohon maaf Bapak Ibu ya kalau jadwalnya ada putih bersama tapi tidak mengurangi aktivitas Bapak Ibu yang pada malam hari ini bisa bergabung melalui webinar yang kegiatannya diselenggarakan oleh DPD di Jawa Timur ini merupakan kegiatan rutin sebetulnya dan di penghujung bulan ini Alhamdulillah dapat menyelenggarakan kegiatan yaitu pengadaan barang dan jawa sahabat merintah sesuai dengan pasal 3 diantaranya yaitu cara pengadaan adalah melalui suang kelola itu itu pada malam hari ini nanti akan dibahas oleh pasitator oleh Naga Supertebap yang akan menyampaikan kegiatan ini semoga kegiatan ini ada guna dan manfaat untuk itu Bapak Ibu biar tidak terlalu malam mohon maaf ini acaranya biasanya pagi karena tadi siang ada acara sehingga digeser ke malam hari itu semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan dapat dilaksanakan demikian yang kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesedihan Bapak Sukadi untuk memberi sambutan malam hari ini mari kita lanjutkan dengan foto bersama ya Bapak Ibu baik terima kasih Bapak Ibu lanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir dan akan dimoderatory oleh Bapak Sanusi Burhanuddin kepada Bapak Sanusi Burhanuddin dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak terima kasih atas kehadirannya di kelas webinar IAPI terima kasih atas kehadirannya di kelas webinar IAPI materi kita hari ini pelaksanaan pengadaan barang biasa pemerintah melalui suatu perolah jadi nanti Pak Kadir akan memberikan paparan semoga diskusi meskipun malam tapi diskusi kita ini bisa bisa lebih aktif, bisa lebih banyak ilmu yang diambil nanti Bapak Ibu silakan jika ada yang didiskusikan atau ditanyakan bisa disampaikan melalui Zoom slide-nya ada slide-nya? ada Pak, ada Pak slide-nya, chat Zoom atau grup WA atau silakan dan bagaunya gunakan semua menu yang ada yang Bapak Ibu bisa tekan itu nanti untuk bertanya sebelum ke paparan dari Pak Kadir saya sampai lupa ini jadi saya sampai lupa ini yang habisnya saya menghormati Pak Sukadis habis maaf, maaf masih jet lag ya Pak yang menghormati Pak Kadir, yang menghormati Bapak Ibu ya Bapak Ibu kayaknya acara IAPI hari ini forum 2020 itu banyak memakan energi tapi maaf, kemudian acara acara tadi pagi ini tidak menjadi alasan untuk untuk mengurangi kualitas acara amanah ini saya bacakan dulu profil dari Pak Kadir sebagai fasilitator atau nama timber ini beliau bernama Abdul Kadir SEMM kemudian pengalamannya banyak sekali ya jadi mulai sertifikat pengadaan kemudian sertifikat TOT fasilitator Pak Kadir termasuk angkatan yang sangat senior sekali saya tajar baru 2018 Pak Kadir mungkin tahun berapa ya Pak Kadir ya? tahun yang sangat lama sekali dia juga termasuk pemberi keterangan ahli PBJ saksi ahli LKPP kemudian juga artisor LKPP tim pendamping kontrak LKPP mediator kemudian bajunya dia ada baju putihnya jadi beliau banyak sekali sertifikat-sertifikat juga masuk tim-tim jadi Bapak Ibu saya kira pengalaman-pengalaman Pak Kadir ini sangat sangat ini ya sangat panjang sekali sertifikatnya juga sangat banyak sekali sehingga pantas sangat pantas sekali saya kira untuk menjelaskan materi hari ini di samping itu beliau juga tergabung di banyak-banyak organisasi tapi khususnya di 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 JAKIM beliau juga seorang satu pengurusnya langsung saja langsung saja kami persilakan Pak Kadir silakan paparan disampaikan nanti kalau di tengah paparan sampai kita mungkin bisa lihat untuk tanya-jawab dan sebagainya silakan Pak Kadir terima kasih Pak Burhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua oke baik Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan saya pikir tidak usah perkenalkan lagi ya terima kasih Pak Burhan Pak Sukadi juga yang tadi sudah membuka dan Pak Burhan tadi sudah menyinggung saya memang sudah senior ini senior bukan pelati tua kan Pak Burhan ya jadi tadi sudah disampaikan jadi sebagai fasilitator saya tidak membars rambut Pak begitu ya ini gak apa-apa rambutnya aja yang tua ini jadi itu yang saya sampaikan tadi kalau kemudian ada mohon maaf ini Bapak Ibu kalau kami selenggarakan malam hari jadi memang karena malam hari ini saya punya waktunya di malam hari jadi kebetulan kalau siang itu lagi banyak yang ngurusin perencanaan ya apalagi sekarang ada sistem perencanaan yang baru ada SIPD itu yang sedikit menyita waktu nah oke mungkin itu bahasa-bahasa saya dulu ya jadi itu saya langsung saja ke materinya jadi kalau kita selama ini mungkin banyak materi yang disampaikan tetapi seringkali materi pengadaan barang jasa itu berkutat berkonsentrasi pada pengadaan barang jasa kalau enggak tender penunjukan langsung pengadaan langsung artinya itu melalui penyedia sementara swaklola ini bimbingan teknis maupun pelatihan terkait pengadaan barang jasa secara swaklola masih terhitung kurang ya oleh karena itu saya pikir kok sudah waktunya pengadaan barang jasa secara swaklola ini diperbanyak lagi pemberian materinya atau terkait pelatihan-pelatihannya nah Bapak Ibu secara garis besar dalam pres itu swaklola ini adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD jadi kita sendiri atau dikerjakan oleh LKPD atau KLPD lain oleh organisasi kemasyarakatan atau ORMAS atau kelompok masyarakat jadi dari sini saja sudah kita ketahui bahwa yang namanya swaklola itu ada yang kita lakukan sendiri ada yang dilakukan oleh orang lain nah orang lain itu terbagi atas dua yaitu orang lain itu artinya instansi pemerintah lain KLPD lain ya atau organisasi kemasyarakatan yang lain atau kelompok masyarakat secara gampangnya kalau saya boleh menganalogikan proses pengadaan barang dan jasa kalau saya analogikan dengan proses pengadaan barang jasa di rumah kita di rumah tangga bahwa kalau kita seandainya kita membutuhkan saya analogikan sebagai pengadaan kalau di Jawa Timur semua orang saya yakin tahu masih pecel misalkan begitu ya jadi kalau apabila dalam rumah tangga si bapak kepengen makan nasi pecel maka dia akan ngomong ke si ibu bu saya kepengen nasi pecel nah ketika ibu membeli nasi pecel ke warung itu adalah proses pengadaan barang jasa melalui penyedia tetapi ada kalanya si ibu masak sendiri nah masak sendiri maka itulah gambaran dari suak lola pengadaan barang jasa dalam materi ini bapak ibu perlu kami sampaikan juga bahwa selain prepres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa yang menjadi dasar resum kita tentu masih ada yang lain yang nanti akan masuk dalam pembahasan kita malam ini yaitu terkait dengan perencanaan pengadaan barang jasa yaitu perlem PKKPP nomor 7 2018 kemudian terutama di perlem nomor 8 tahun 2018 tentang perdamaan pengadaan barang jasa secara suak lola secara umum bapak ibu yang namanya kegiatan suak lola itu terdiri atas 6 tahapan sebetulnya ada proses perencanaan ada persiapan ada pelaksanaan kemudian pengawasan dan pelaporan ada pertanggung jawaban nah ketika diproses perencanaan tentu seperti proses ini dibarengi seperti proses perencanaan pengadaan secara umum ya jadi disini yang dimasukkan kegiatan perencanaan secara suak lola tentu dia tidak berdiri sendiri tapi berbarengan perencanaan pengadaan barang dan jasa cuman nanti yang membedakan tentu tahapan tahapan di dalam perencanaan itu sendiri yang sedikit membedakan nah nanti akan kita bahas Bapak Ibu nanti seperti apa penetapan tipe penyusunan ini kita bahas secara sendiri-sendiri kemudian dalam tahapan suak lola berikutnya yaitu persiapan disini ada penetapan sasaran penyelenggaraan suak lola atau penyelenggaraan suak lola jadi penetapan sasaran penetapan penyelenggara suak lola nanti akan kita bahas juga kapan siapa yang menetapkan sasaran dan lain sebagainya kemudian di pelaksanaan nanti ada pelaksanaan perencanaan kerja jadi ketika proses perencanaan perencanaan selesai di proses perencanaan ini tentu melaksanakan pekerjaan secara suak lola nah di dalam pekerjaan suak lola ini dibarengi dengan pengawasan dan penyampaian laporan setelah pekerjaan selesai ada pertanggung jawaban secara umum Bapak Ibu ketentuan suak lola apa sih apakah semua pengadaan barang dan jasa itu bisa dilakukan melalui suak lola nah Bapak Ibu secara umum seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita membutuhkan barang atau jasa di instansi kita tentu selalu terbuka ada dua cara memperoleh barang atau jasa dimaksud ada penyedia melalui penyedia kalau saya analikkan kita beli nasi pacel di warung atau melalui suak lola nah apakah semua pekerjaan bisa dilakukan suak lola tentu tidak ya ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan secara suak lola apa contohnya beli alat tulis kantor ya ini masih banyak yang beranggapan kalau saya beli saya beli alat tulis kantor yang terdiri atas kertas kemudian ballpoint pensil itu berarti suak lola itu bukan Bapak Ibu karena apa karena kita belinya itu ke toko ya nah kemudian apa yang boleh dilakukan secara suak lola nah pertama barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha ini biasanya yang kecil-kecil ya barang jasa yang tidak dibutuhkan ya yang dibutuhkan tetapi tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha jadi cenderung pelaku usaha tidak berminat karena mungkin uangnya kecil ya kecil dan kemudian pekerjaannya sedikit-sedikit contoh misalkan yang saya contohkan biasanya kita ada pemeliharaan jalan ya pemeliharaan jalan yang bisa dilakukan secara swaklola pertama alasan yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya atau kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah nah biasanya di dinas binamarga itu ada yang namanya workshop mereka juga memiliki tenaga-tenaga yang terampil di bidang konstruksi jalan sehingga mereka yang melakukan proses pengerjaannya mulai dari perencanaannya kemudian ketika mengisi lubang-lubang tadi dengan kaspal itu cukup mereka sendiri gitu ya kemudian barang atau jahe yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh KLPD yang bersangkutan ini biasanya dilakukan oleh dinas pendidikan apa itu contohnya adalah penyusunan soal soal ujian bagi siswa SD SMP ataupun SMA jadi menyusun soalnya bukan mencetak ya Bapak Ibu yang saya maksud tetapi menyusun soalnya jadi menyusun misalkan soal matematika nomor satu oh harus soalnya misalkan perkalian nomor dua pembagian nomor tiga ini nah menyusun seperti ini bisa dilakukan secara sewak kemudian dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat atau pemberdayaan ormas dan kelompok masyarakat ini biasanya kalau boleh saya contohkan ya Bapak Ibu Bapak Ibu sudah tahu di bidang konstruksi itu ada yang namanya poskamling banyak daerah itu yang membangun poskamling melalui penyedia saya sangat tidak setuju ya kenapa ingat ketika poskamling itu dikerjakan oleh masyarakat maka disini apa ada sense of belonging dari masyarakat pekerjaannya sederhana ya kecil kemudian membutuhkan peran serta masyarakat jadi masyarakat ketika itu dilaksanakan sense of belongingnya tinggi sehingga apa sehingga poskamling tadi lebih terawat lebih awet kalau dikerjakan oleh PMDA biasanya baru tiga bulan sudah corak-corak sana-sini sudah banyak yang rusak dan lain sebagainya itu ya kemudian ini ya tujuan kegiatan swaklola tidak disediakan oleh pelaku usaha jelas tadi ya tidak diminati karena pekerjaannya kecil di lokasi yang sulit ya seperti yang saya contohkan tadi di jalan tadi ya nah itu juga kalau di lokasi yang sulit ini biasanya saya dulu pernah melakukan tender penyediaan makan minum pasien di puskesmas nah puskesmasnya tersebar di puluhan lokasi jadi lokasinya sangat sulit banyak sekali nah kemudian dilakukan proses tender di sekali tender untuk 24 untuk 20 kecamatan nah ini di tender satu kali gagal dua kali dan seterusnya gagal kenapa? karena penyedia tidak ada yang minat nah oleh karena yang makan minum pasien ini sebaiknya dilakukan secara swaklola ya kemudian mengutimalkan pengguna sumber daya yang dimiliki oleh kita sendiri oleh instansi kita jadi kalau contoh saya tadi itu makan minum pasien ya berarti puskesmas tersebut sudah memiliki orang yang mampu untuk mengerjakan menyediakan maka minum pasien tadi meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia meningkatkan partisipasi ormas ya tulisan itu yang saya sebutkan kemudian meningkatkan efektivitas atau efisien jika dilaksanakan melalui swaklola memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia ini sudah saya sampaikan nah ini Bapak Ibu perencanaan ya kapan kita melakukan perencanaan ini ya kalau untuk APBN mungkin kalau APBN tadi sekilas saya lihat pesertanya itu ada dua atau tiga ya mungkin selebihnya sepertinya APBD ya jadi mohon maaf kalau tapi saya coba untuk menerangkan secara semuanya jadi kalau untuk APBN ya Bapak Ibu perencanaan pengadaan itu dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renja KL ya kemudian kalau untuk APBD itu dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah nah gitu ya jadi perencanaannya kapan itu mulai dari melakukan identifikasi kebutuhan penetapan barang dan jasa penentuan cara pengadaannya jadi kalau disini identifikasi kebutuhan apa ya kita butuh apa kebutuh apa speknya seperti apa itulah identifikasi kebutuhan kemudian kita menetapkan barang jasa oh ternyata ini adalah termasuk pengadaan pekerjaan konstruksi misalkan begitu penetapan barang jasa kemudian penentuan cara nah disinilah peran kita ya untuk peran kita untuk menentukan ya cara pengadaannya apakah melalui penyedia atau melalui swaklola disini kemudian barulah kita menetapkan jadwal kira-kira kapan barang ini akan kita butuhkan dan barulah dari semua tahapan ini kita menyusun anggarannya begitu ketemu anggarannya begitu ketemu jadwalnya kapan barang ini dibutuhkan begitu ketemu cara pengadaannya nah barulah kemudian kita menyusun renja atau RKA sudah ketemu ya sudah ketemu barulah kita menyusun RKA atau renja KL ini saya lewati saja ya Bapak Ibu kemudian ini nah ketika tadi menyusun perencanaan pengadaan ya ketika kita memutuskan saya kembali lagi ke slide ini ya ketika kita memutuskan kita menentukan cara pengadaan melalui swaklola maka kita pun diminta untuk menyusun ya menetapkan tipe swaklola apakah swaklola itu kita lakukan sendiri atau oleh orang lain kalau oleh orang lain tadi instasi pemerintah lain nanti akan saya jelaskan lebih kita sudah menentukan begitu PA menetapkan kita lakukan swaklola swaklola tipe apa maka kita sebagai BPK sebagai atau sebagai PA kita sudah menentukan swaklola tipe seperti nah kalau sudah penyusunan spesifikasi teknis atau KAK terutama itu swaklola yang kita kerjakan sendiri kemudian ada penyusunan RAP rencana anggaran dan biaya nah kemudian proses perencanaan tadi kalau sudah ketemu mulai awal tadi sampai ketemu anggaranya kita kalau tidak melaksanakan tiga ini Bapak Ibu penetapan tipe penyusunan spektek penyusunan RAP maka kita akan tidak pernah akan ketemu penganggarannya jadi dalam rangka memperoleh penganggaran ada tiga ini ya barulah kemudian itu kita masukkan dalam dokumen perencanaan nanti akan saya jelaskan seperti apa dokumen perencanaannya nah tadi saya sampaikan ada tipenya swakrola ada yang kita kerjakan sendiri nah itu sudah pasti tipe yang pertama artinya tipe yang pertama adalah proses swakrola itu kita rencanakan sendiri kita laksanakan sendiri dan kita awasi sendiri dalam bahasa pra-bahasa berbunyi seperti ini tipe satu direncanakan dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran jadi kita yang memiliki anggaran maka kitalah yang melaksanakan itu adalah tipe swakrola yang pertama kemudian tipe yang kedua kita yang merencanakan kita yang mengawasi tetapi KLPD lainlah yang melaksanakan jadi kalau contohnya yang sekarang lagi lagi trend ya ada kasus COVID-19 nah ini nanti ada pemeriksaan misalkan rapid test atau swab test ke seluruh ke masyarakat atau ke ke mana ke pegawai di pemerintah daerah kita ya misalkan begitu atau ke masyarakat maka kita bisa melaksanakan tipe yang kedua ini apabila kita nah misalkan kita bukan rumah sakit kemudian bekerja sama dengan rumah sakit tetapi rumah sakit tersebut haruslah rumah sakit pemerintah maka itu adalah swakolola tipe yang kedua jadi rumah sakitnya harus rumah sakit pemerintah karena bunyi yang ketiga yang kedua ini adalah KLPD ya KLPD kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakolola jadi harus KLPD itu yang kedua kemudian nah bagaimana nah ini ya termasuk misalkan Bapak Ibu melaksanakan pelatihan ya misalkan melaksanakan pelatihan biasanya itu bekerja sama dengan universitas maka universitasnya harus universitas negeri kalau yang tipe yang kedua nah berikutnya Pak saya kepingin bekerja sama dengan universitas tetapi swasta atau Pak saya kepingin dengan rapid test atau swab test tetapi di tempat saya yang memiliki kemampuan untuk melakukan swab test itu hanya rumah sakit swasta rumah sakit pemerintah kami belum memiliki kemampuan itu bagaimana caranya maka ini bisa dilakukan dengan swakrola tipe yang ketiga direncanakan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran kita misalkan kita dari dinas kesehatan jadi kita yang punya anggaran kemudian kita mau melaksanakan swab test masal kepada masyarakat kita bekerja sama dengan rumah sakit swasta maka itu adalah tipe yang ke jadi yayasa rumah sakit swasta tersebut yang akan kita ajak bekerja sama nanti itu ya nah berikutnya adalah kelompok masyarakat ya kelompok masyarakat jadi kalau bapak ibu melaksanakan pelatihan atau pembangunan kalau ini biasanya kelompok masyarakat itu namanya kelompok masyarakat ya itu kalau boleh saya contohkan itu biasanya yang sering saya jumpai itu adalah swakolola terkait dengan normalisasi saluran air ya jadi normalisasi sungai yang menuju ke sawah itu biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang sederhana seperti itu nah tetapi memang sedikit berbeda dengan tipe dua dan tipe yang ketiga kalau tipe yang keempat ini perencanaannya kemudian pengawasannya dan pelaksanaannya semuanya dikerjakan oleh masyarakat jadi masyarakat yang merencanakan masyarakat yang melaksanakan dan masyarakat pula yang mengawasi itu tipe yang keempat ya Bapak Ibu sedikit berbeda ya ini cara penentuan tipe-tipe swakolola kemudian berikutnya masih di perencanaan ada spesifikasi teknis ya PAKPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis atau KAK pengadaan perencanaan yang akan dilaksanakan melalui swakolola jadi dalam perpresnya ya PA menetapkan gitu ya Bapak Ibu yang menyusun adalah PPK jadi PPK nanti membantu kemudian spesifikasi KAK memuat antara latar belakang maksud dan tujuan dan lain sebagainya ya kalau menyusun KAK Bapak Ibu ya kapan menyusun spesifikasi teknis ya kalau membutuhkan spesifikasi teknis umumnya ini untuk spesifikasi teknis ini untuk pekerjaan konstruksi atau barang umumnya kalau untuk KAK biasanya itu untuk jasa konsultansi atau jasa lainnya intinya untuk jasa ya intinya untuk jasa berikutnya jadi kalau menyusun KAK ini Bapak Ibu menggunakan pendekatan swap ya itu lebih pas nanti tetapi memang dalam perlem disebutkan bahwa memuat antara latar belakang maksud dan tujuan sasaran sumber pendanaan kemudian apabila nanti di dalamnya di dalam swaklola itu ada barangnya maka bisa di dalamnya itu di dalam KAK-nya ada spesifikasinya kemudian ada jangka waktu dan lain sebagainya kemudian berikutnya rencana anggaran biaya swaklola ada rencana anggaran biaya swaklola ini termasuk kita harus sudah bisa memperkirkan gaji tenaga teknis kalau misalkan ada tim atau tenaga ahli maka kita sudah bisa memperkirakan pula biaya tenaga ahli jadi segala hal di sini Bapak Ibu dimasukkan dalam penyusunan RAP mulai dari gaji tenaga teknis upah tenaga kerja kalau misalkan dalam pekerjaan konstruksi dibutuhkan mandor silahkan ada mandor agar kepala tukang dan lain sebagainya kemudian kalau butuh honor sumber silahkan honor tim penyelenggaran swaklola juga termasuk biaya atau bahan material termasuk peralatan atau suku jadang dan lain sebagainya ini apa namanya dimasukkan dalam di sini kalau memang membutuhkan biaya untuk perjalanan dinas silahkan di sini dibutuhkan nah barulah kemudian hasil perencanaan swaklola berlupa spesifikasi teknis atau KAK RKB ya rencana-rencana digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RK jadi kalau sudah ketemu ketemu angkanya maka kita sudah bisa menyusun RKA-nya nanti akan saya tunjukkan RKA-nya bagaimana bentuknya tetapi ini untuk sementara ini saya tunjukkan nah jadi ini contoh format dalam rangka kita menyusun dokumen perencanaan ya Bapak-Ibu saya seringkali ditanya apa sih dokumen perencanaan ini Bapak-Ibu ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan ini format identifikasi kebutuhan jadi kita wajib punya buku apa semacam kertas kerja ya kertas kerja dalam rangka identifikasi kebutuhan nah nanti disini ini sudah bisa diketahui kita membutuhkan apa saja ini lubaran konstruksi jasa konsultan ini ya Bapak-Ibu nah kemudian disini ada setelah itu kita lihat nah formulir perencanaan pengadaan ini Bapak-Ibu haruslah kita punyai disini sudah kita ketahui jadi dokumen perencanaan Bapak-Ibu sudah harus bisa menunjukkan apakah pekerjaan barang atau jasa itu disediakan melalui swaklola ataukah melalui penyedia jadi disini harus sudah tahu ini ya ini sudah harus diketahui sudah harus disusun sudah harus ditandatangani sebelum kita menyusun RKA ya atau bersamaan dengan penyusunan RKA lah ya ditetapkan kemudian yang ada disini berapa anggaranya ya disini di kolom ini berapa anggaranya maka kita sudah tahu maka kita angka yang disinilah yang akan kita masukkan dalam RKA format yang ada disini ini dapat kita apa namanya dapat kita gunakan sebagai lampiran karena apa disini masih form ya masih menyusun masih disusun oleh pejabat pembuat komitmen masih disusun apakah ini kemudian ditetapkan belum nah suatu proses perencanaan itu sudah ditetapkan apabila sudah ada yang namanya keputusan untuk penetapan oleh pengguna anggaran ini contoh ya contoh format surat penetapan perencanaan oleh pengguna anggaran jadi kita harus punya ini ya Bapak Ibu ini masih contoh menggunakan nanti diubah suaikan ya Bapak Ibu misalkan disini perencanaan pengadaan ini kalau disini ini kepala dinas atau badan atau kantor kan gitu ya tetapi dalam dalam perlemnya ini adalah pengguna anggaran monggo nanti diubah suaikan dua-duanya benar ya dua-duanya punya dasar hukum silahkan keputusan pengguna anggaran atau keputusan kepala dinas kepala badan atau kepala kantor silahkan yang penting adalah Bapak Ibu sudah memiliki ini itu yang terpenting di awal nah itu adalah contoh form pengadaan contoh form perencanaan ya Bapak Ibu nanti bisa saya share di grup nanti mungkin ingatkan saya ya Pak Burhan atau Mbak Ubi atau Mbak Enok untuk nge-share format perencanaan tadi nah kemudian ketika kita memutuskan untuk sudah ditetapkan swaklolanya maka berikutnya kita melakukan proses pengumuman RUP ya RUP rencana umum pengadaan sorry ini belum saya share ya nah ini setelah kita memulai memiliki kelengkapan surat penetapan maka atas dasar itu kita memasukkan dalam dokumen RKA dan setelah itu kita umumkan atau kita masukkan menjadi rencana umum pengadaan nah ini ya ini kemudian maka disana terlihat oh ini swaklola RUP swaklola paling memuat sedikit ini nama dalam alamat PA KPA sebagainya ini adalah RUP swaklola kemudian kita umumkan saya pikir ini Bapak Ibu sudah paham ya kalau ini nah jadi mungkin sementara kalau untuk perencanaan pengadaan mungkin ada yang ditanyakan Pak mungkin Pak Burhan boleh saya banyak Pak itu ya tadi ini ya kita coba diskusi dulu ya oke ya ya jadi saya lihat di slido dan di chat itu sudah lumayan banyak pertanyaan mungkin yang saya baca yang di slido terlebih dahulu Pak ya oh slido ada ya siap iya setelah itu juga ada ini yang sempat tadi dibahas oleh Pak Kandir ini tentang Pak Ira slidonya Mbak Ira tapi tapi ini lebih apa lebih hot isunya karena KPU jadi yang kita tahu kan proses pilkada KPU Bawaslu itu untuk persoalan-persoalannya perlu rapid test nah ini di slido yang pertama dari Bu Nurita Paramita KPU Jatim pertanyaannya apakah bisa melakukan swakolola untuk pengadaan jasa rapid test untuk puluhan tipu dengaga penegara pilkada banyak dan tersebar di seluruh desa silahkan Pak Kandir jadi rapid test bisakah kita dilakukan swakolola untuk rapid test jawabannya bisa hanya kita menentukan untuk tipenya itu yang perlu kita hati-hati jadi kalau KPU kalau KPU kemudian menyelenggarakan rapid test amat sangat tidak saya sarankan untuk menggunakan swakolola tipe yang pertama karena KPU tugasnya iya gitu ya KPU kadanya jadi KPU berharga fungsi jadi jadi petugas rapid test iya jadi oleh karena itu jadi oleh karena itu bisa dilakukan melalui swakolola pilihannya adalah swakolola tipe yang kedua atau yang ketiga kalau Bu siapa tadi itu Bu Nurita Ya Bu Nurita tadi itu kemudian bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah maka itu merupakan swakolola tipe yang kedua nah itu ya swakolola tipe yang kedua kemudian kalau misalkan ternyata ada pilihannya oh pak ternyata dengan tipe yang kedua kayaknya susah misalkan gitu kalau di sawah timur saya kira banyak pemerintah yang mampu ya rumah sakit pemerintah yang mampu ya saya kira banyak jadi pilihannya mungkin yang terbaik dari yang baik mungkin swakolola tipe yang kedua tinggal pilih saja nanti dengan rumah sakit yang mana yang pas rumah sakit pemerintah tentunya jadi mungkin itu misalkan dengan puskesmas Pak Kadir dengan puskesmas gitu puskesmas seperti apa yang 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 saya tahu Pak Burhan putus-putus ya iya Pak Burhan putus Bu Nurita mau tanya langsung ini Pak sebentar itu ribuan orang jadi ribuan orang kemudian harus berkerumun di satu rumah sakit silahkan diakitkan saja sebentar baik Bu Nurita silahkan terima kasih Pak yang kami alami ini kok jadi kemute lagi ya menggubuk halo sudah bisa didengar sudah yang kami alami ini saya kan kebetulan di KPU Jawa Timur kami tidak menyelenggarakan pilkada sendiri tapi ada 19 kabupaten kota kami yang harus menyelenggarakan pilkada untuk yang rapid testnya masih ada tersisa 7 kabupaten kota yang masih mengalami kesulitan karena dinas kesehatan tidak bisa untuk membantu karena reagen yang tidak cukup kalau misalnya posisi misalnya kota Surabaya itu butuh sekitar 46 ribu rapid test yang tersebar 154 kelurahan nah itu kalau disuaklola dengan laboratorium swasta atau rumah sakit swasta atau gabungan itu bisa tidak karena tidak saya yakin tidak bisa satu hanya satu yang bisa untuk mencapai semua itu gitu mohon petunjuk jadi kalau untuk ya saya komentari dulu yang swasta ya jadi kalau swasta hati-hati dengan pengadaan barang jasa melalui penyedia jadi kalau rumah sakit swasta atau laboratorium swasta pastikan dia merupakan ormas ya ormas itu organik kemasyarakatan berarti dia harus punya yayasan maka Bapak Ibu nanti atau Ibu nanti bekerjasama dengan yayasannya maka itu yang disemaksud dengan swaklola tipe yang ketiga nah kemudian bagaimana kalau ternyata kami tidak mungkin karena ini ada 33 ada 30 kabupaten kota seluruh Jawa Timur apakah mungkin dilakukan swaklola di masing-masing kabupaten kota dengan masing-masing rumah sakit sangat mungkin Ibu sangat mungkin jadi silahkan jangan takut untuk memecah paket ya jadi sepertinya mungkin ini gambarannya Ibu mungkin karena kalau saya pecah-pecah gimana apakah harus satu tidak karena memang dalam proses yang dilarang dalam perpresi itu adalah memecah paket apabila menghindari tender atau seleksi itu yang dilarang sementara ini adalah pengadaan barang jasa melalui swaklola maka silahkan Bapak Ibu ya silahkan dilakukan swaklola kepada masing-masing rumah sakit tadi atau tadi Pak Burhan sempat menyebutkan puskesmas silahkan tidak apa-apa ya karena apa karena disini tidak ada unsur memecah paket untuk menghindari menghindari tender atau seleksi silahkan cuman kalau dengan ini saya bayangkan saja ya kalau provinsi dengan rumah sakit gitu apabila ada 30 rumah sakit sejawa timur masih mending tapi kalau dengan puskesmas dalam satu daerah saja bisa jadi puluhan puskesmas wah itu ribetnya administrasi tapi itu boleh tapi itu boleh silahkan diperkenankan untuk swaklola kepada puskesmas mungkin gitu Bu Nenita ada yang ditanggapin lagi atau cukup jelas iya kalau misalnya itu iya silahkan kalau misalnya dengan ini kan sudah pasti akan dipecah di tiap kabupaten ya tidak mungkin untuk ditangani provinsi kalau misalnya dengan laboratorium swasta itu boleh tidak itu tadi kalau laboratorium swasta harus punya yayasan penyedia saya khawatir kalau laboratorium itu masuk ke penyedia masih pun nilainya lebih dari batasan untuk tender tidak apa-apa ya kalau untuk oh iya tadi lupa saya sampaikan jadi kalau untuk swaklola tidak dibatasi oleh anggaran berapapun boleh mau satu rumah sakit satu miliar boleh tetapi itu hati-hatinya di bentuk rumah sakitnya tadi kalau pemerintah jelas clear siap terima kasih jelas kita lanjut ke yang chat zoom mohon maaf kalau suara saya aku terputus chat zoom chat zoom ini ada dari oh galaksi perangkasan kalau swaklola kalau swaklola dengan melibatkan konsultan perorangan termasuk di permana pak dan bagaimana ketentuannya oh bu tuti wajawati galaksi itu hp-nya oh galaksi itu bu tuti wijawati jadi swaklola dengan melibatkan melibatkan konsultan perorangan oh tenaga ahli oh mungkin tenaga ahli ya tenaga ahli konsultan perorangan ini kok kalau melihat kalimatnya ini lebih ke arah lebih ke arah konsultan swaklola tipe yang pertama jadi bu tuti jadi bayangannya kita malam ini melakukan pelatihan ini ya pengertian pengadaan barang dan jasa nah kemudian ini ibaratnya bu tuti sedang melakukan pelatihan nah kemudian mengundang saya sebagai tenaga ahlinya nah ini adalah yang menyelenggarakan adalah ibu maka ini adalah swaklola tipe yang pertama kalau dari sisi konsultan perorangannya ini tapi apakah kemudian konsultan apa namanya konsultan sorry swaklola tipe yang kedua nanti apakah enggak ada tenaga ahli ya tetap ada nanti akan kita bahas lebih detail jadi kalau saya melihat pertanyaannya konsultan perorangan itu sepertinya ini ke arah swaklola tipe yang pertama mungkin gitu atau ada pemahaman lain Pak Burhan Bukiti silahkan melihat kalimat ini cukup lah cukup saya juga dari tadi sudah merasa itu kecuali nanti ya karena konsultan Pak ya mengarangnya kekonsultan ya iya kalimatnya terus kita lanjut nanti silahkan nah kalau ini ada yang di chat zoom ada yang minta unmute ini ya Pak Anton ini sudah tadi Bu Nurita tadi sudah ini Pak Anton ini mohon di server pemerencanaan oke tadi Pak 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 Kadir sudah janji ya nanti bisa di grup Pak minta di ambil eksel tadi sudah Pak Anton Assalamualaikum Pak Kadir bukan Pak Kadir kayaknya Pak Kadir ngantuk juga ini selamat siapa ini jumpa lagi Pak Kadir silahkan silahkan Pak Anton ya siap-siap makasih Ibu waktunya Assalamualaikum Pak Kadir Waalaikumsalam Pak Anton jumpa lagi ya Alhamdulillah ketemu lagi Pak Kadir terima kasih siap Pak Kadir Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Anton Pak Kadir saya mau tanyakan terkait kesua kelola di Perumda terus saya ceritakan juruan kami kan sudah ada aturan sendiri siap Pak halo kalau putus-putus Pak dengar Pak Kadir ya lancar Pak Anton lancar ya siap-siap perihal penyusunan kesua kelola Pak kami kan punya aturan sendiri karena Perumda ini kan sudah keluar dari aturan di ada pipi lima itu kita punya aturan sendiri maka waktu kita penyusunan itu masih mengacu wadah Perpes 5.4 itu suak kelola apa diperkenankan kita maksudnya mengikuti Perpes 16 ini Pak karena kita diluar dari anggaran APBJ BPN Pak mohon pertaniannya Pak Kadir terima kasih Pak oke nah terkait dengan untuk perusahaan daerah maka diperkenankan sekali ya Pak Anton untuk menggunakan Perpes 16 ini maka kalau misalkan menurut Pak Anton ada cara-cara yang lebih efisien dalam proses pengadaan barang jasa bisa menggunakan cara-cara tersebut jadi tidak harus Perpes 16 tetapi kalau diperusda harus mengarah harus sesuai dengan perkada ya peraturan kepala daerah untuk perusda maka di sana bisa ditandakan lanjuti dengan apa namanya peraturan perusahaan atau perdir peraturan direktur atau peraturan direksi nah di sana dicantumkan bagaimana tata cara swaklolanya gitu maka swaklola itu harus tipe 1 saja atau tipe 2 1-2 dan lain sebagainya mana yang lebih cocok silahkan mohon izin terkait kita bisa memang adop dari Perpes 16 untuk diterapkan di aturan kami bagaimana terkait dengan swaklola nanti boleh Pak Anton diperkenankan untuk mengadop mengadop Perpes 16 ataupun mengadop Perka 18 silahkan kalau mau mengadop cuma kembali lagi kalau perusda itu bukan aparatur sipil negara bukan bukan pegawai negeri sipil maka dalam mengadop harus disesuaikan ya istilah istilahnya kemudian kemampuannya kemampuan perusdanya sendiri karena saya nyusun terakhir itu perusda itu keluar sama sekali dari Perpes jadi mereka minta ada terutama terkait dengan kontrak tahun jama itu adalah dari Perpes diperkenankan Pak Anton terima kasih Pak Kadir Pak Sama-sama Pak Anton oke mungkin kembali lagi ada pertanyaan masih banyak Pak Pak Kadir mau lanjut pertanyaan atau ke kaparan lagi di slide itu masih ada saya terserah moderator aja deh slide dulu ya slide dulu ya slide dulu ya oke slide itu anonymous boleh tidak kalau pekerjaan swa kelola nilai di bawah 5 juta menggunakan penyedia kecil yang tidak memiliki NPP oh maksudnya mungkin pengandang langsung Pak pengandang langsung nilainya 5 juta menggunakan raku usaha usaha kecil yang ternyata tidak memiliki NPP siap ini di awal tadi ya ini Bapak atau Ibu anonimus ini ya boleh tidak kalau pekerjaan swa kelola nilainya di bawah 5 juta menggunakan penyedia kecil tidak memiliki NPP tadi saya di awal tentang pemahaman swa kelola tapi saya komentari pertama dari sisi nilai ingat ya Bapak Ibu semua swa kelola tidak dibatasi nilai boleh berapapun mau 1 rupiah ataupun 1 miliar boleh dilakukan swa kelola jadi di bawah 5 juta jadi nilainya tidak ada masalah kemudian menggunakan penyedia kecil yang tidak memiliki NPP nah kalau dia sudah bunyi disini tulisannya sudah penyedia kecil maka ini jelas ini bukan swa kelola ya Bapak Ibu tetapi ini melalui penyedia ya kalau sudah penyedia kecil yang memiliki NPP yang tidak memiliki ini sudah bukan lagi swa kelola jadi gitu ya jadi kalau menggunakan penyedia kecil itu disebut dengan pengadaan langsung kalau nilainya di bawah 5 juta atau sampai dengan 10 juta kalau untuk barang cukup dengan bukti pembayaran saja kontranya kan gitu ya jadi gitu ya jadi kalau bukan penyedia ya Bapak Ibu kalau untuk swa kelola mungkin gitu Pak Burhan atau mungkin mau nambahin atau ada terkait pertanyaannya terkait pertanyaannya ini Pak Badir jadi boleh tidak ketika itu mereka tidak punya NPP maksudnya jadi gini mengenai NPP ya Bapak Ibu mengenai NPP baik pengadaan langsung malah penyedia juga ya ya saya selalu menganjurkan ya ini anjuran saja anjuran saja kalau untuknya nilainya kecil apalagi penyedianya perorangan ya perorangan ya dianjurkan untuk memiliki NPP tapi kalau misalkan terpaksa tidak ada NPP ya pengusaha kecil atau perorangan ya penjual gorengan di depan kantor kita dia nggak punya NPP apalagi kita beli memin rapatnya dari sana ya kita paksa NPP bagaimana dalam tata cara pembayaran kalau penyedia tidak memiliki NPP maka kita bisa menggunakan NPP instansi kita ya gitu ya dalam pembayaran itu diperkenankan tetapi memang saya yaksinya memiliki NPP nah bagaimana kalau misalkan itu nilainya agak besar gimana Pak Burhan mungkin Pak Burhan bisa membantu saya Pak Burhan sinyalnya Pak Burhan Pak Kadir Pak Burhan jadi sebagian dalam perilaku kita diutamakan diutamakan yang memiliki NPP ketika tidak ada NPP maka sebaiknya lihat dulu cari pelaku usaha lain jadi tetap utamakan NPP jika hanya satu-satunya mereka itu dan kita memang membutuhkan maka seperti yang disampaikan Pak Kadir tadi kita berlanjut ke situ dengan menggunakan NPP instansi dan biasanya dikenakan dua kali lipat ya Bapak Ibu jangan lupa ya dua kali lipat jadi gitu ya Bapak Ibu oke yang berikutnya ini banyak ini ya apakah perubahan kontrak swakola karena selain keadaan harga dan pemberian kesempatan dapat dilakukan apakah tidak ada batas nilai perubahannya nah ini apakah perubahan kontrak swakola karena selain keadaan gagal atau apa ini dan pemberian kesempatan dapat dilakukan apakah tidak ada batas nilai perubahannya perubahan kontrak kontrak apapun ya Bapak Ibu baik itu kontrak ini saya bahas sekarang atau nanti ya sekarang saja ya Pak Burhan ya gak apa-apa ya sekarang saja dihabiskan saja ini tapi loncat-loncat materinya ya oke lah gak apa-apa sudah apakah perubahan kontrak swakola karena selain keadaan kar dan pemberian kesempatan dapat dilakukan Bapak Ibu perubahan kontrak itu bisa dilakukan atas dasar apapun yang berubah jangankan karena ini misalkan karena PPK-nya berubah maka harus dilakukan perubahan kontrak ya apakah tidak ada batas nilai perubahannya tidak ada batasan nilai perubahan ya tidak ada batas nilai perubahan berapa kali perubahan silahkan mau 10 kali dalam masa kontrak itu silahkan kemudian yang dimaksud batas nilai ini mungkin nilainya mungkin gak tahu nilainya nilai apa nilai kontraknya ya kalau nilai kontraknya ya itu kalau nambah itu 10% jelas dalam perpres ya kalau untuk mengurangi tidak ada batasan silahkan kalau yang dimaksud itu nilai perubahan ini mungkin yang dimaksud nilai kontraknya ya seperti itu tapi kalau yang dimaksud tidak ada batas nilai perubahannya ini berapa kali perubahannya tidak ada aturan yang menyatakan mau berapa banyak banyak kali adendum gitu silahkan mau banyak saja mungkin gitu Pak Burhan ya jadi dimungkinkan perubahan Pak ya apalagi keadaan kehargaan ya kita lanjut ini kejar kejar tanyang ini jadi pertanyaan berikutnya suak lola dengan perguruan tinggi swasta adalah suak lola tipe tiga kapan dapat suak lola dengan PTNBH kapan dengan badan usahanya PTNBH apa itu PTNBH itu yang ini apa perguruan tinggi negeri yang seperti ITS dan sebagainya yang beribadah hukum ini Pak perguruan perguruan tinggi negeri badan hukum ya mungkin gitu ya jadi kalau PTS ya jelas ini sudah dijawab ini ya apakah sekolah adalah suak lola tipe tiga ya pada umumnya PTS adalah suak lola tipe tiga kalau dulu di perpes lima dia masuk di pokmas ya gitu kemudian kapan dapat suak lola dengan PTNBH ya ini masuk pada suak lola tipe yang kedua kalau yang dimaksud perguruan tinggi negeri loh ya maka itu masuk suak lola yang tipe yang kedua kapan menggunakan suak lola tipe ketiga kapan menggunakan suak lola tipe yang kedua itu terserah kemampuan dari masing-masing universitas atau perguruan tinggi tadi kalau memang dirasa seperti contoh misalkan ya contoh tadi Ibu Nurita dari KPU kalau ternyata swab test yang mampu itu memang PTN ya silahkan menggunakan suak lola tipe yang kedua kalau yang mampu itu misalkan PTS yang rumah sakit swastanya ya silahkan menggunakan suak lola tipe yang ketiga jadi seorang pejabat pembuat komitmen beserta pengguna anggaran wajib ya menetapkan sasarannya wajib menentukan tipenya wajib juga menentukan siapa yang akan diberikan kepercayaan untuk melaksanakan suak kelolanya silahkan nah nanti ada ya memang materinya masih belum kesalahan nanti kan kata-kata kan bahas ini kan bocoran bocoran dan tetapi saja kalau kapan dengan badan usahanya ini bukan suak lola Pak Gandil ya karena kamu sudah ngomong badan usaha jadi PTNBH kan punya badan usaha itu berarti ya dengan penyedia misalkan PT ITS dan sebagainya itu termasuk penyedia apa itu Pak Tegu Anonymous dengan apa dengan apa tadi badan usaha Pak badan usahanya PTNBH pertanyaan yang berikutnya biasanya apa PTN itu punya badan usaha Pak Buran ada bentuk PT Pak PT ITS berarti penyedia oh iya berarti itu malah penyedia mereka punya PT gitu ya iya mereka kalau PTNBH dimungkinkan punya badan usaha iya kalau dengan badan usaha betul karena dia sudah profit orient kalau dengan badan usaha ini malah penyedia siap terima kasih Pak Buran karena saya tadi enggak dengan pertanyaan yang kapan dengan badan usahanya ini ya oke kemudian dapatkan ada yang terakhir Anonymous dapatkah pemerintah meminta jaminan atas pembayaran uang di muka untuk kelompok masyarakat dan ormas apakah sanggih dalam kontrak swaklaw dapat terlakukan jaminan ya Bapak Ibu yang namanya pokmas dan ormas ini mereka itu non-profit oriented ya ketentuan pembayarannya nah itu lah kalau anda minta jaminan itu wah hal yang lurus lurus jaminannya pakai uangnya siapa nah ya itu yang susah itu kejadian di kejadian di salah satu kampus itu diminta jaminan seperti itu kampusnya jauh saya pakai uang apa akhirnya enggak jadi swaklaw betul enggak jadi swaklaw karena memang enggak punya namanya kelompok masyarakat ya itu kalau kampus misalnya kelompok masyarakat misalkan apalagi kelompok masyarakat itu enggak bisa apakah sanksi dalam kontrak swaklaw dapat diperlakukan oh ya ya silahkan kalau memang itu diperlakukan sanksi cuman sanksinya ya sanks yang sesuai dengan apa namanya sesuai sanksi yang yang namanya kontrak secara umum itu tentu ada pertama ada hak dan kewajiban ya kemudian ada para pihak pertama itu ada para pihak kemudian ada hal yang diperjanjikan ada nilainya kemudian ada hak dan kewajiban ada sanksi juga diperkenankan tentunya sanksinya disesuaikan ya gitu misalkan ketika dia tidak selesai ketika dia pekerjaan dikatakan 60% tetapi dia ternyata tidak bisa kita sudah menyerahkan uang 100% kemudian ternyata pekerjaan masih 60% maka dia diperlukan sanksi wajib mengembalikan uang yang 40% hal-hal yang semacam itu diperkenankan ya oke sebenarnya masih ada pertanyaan Pak tapi silahkan dilanjut dilanjut aja ya oke baik Bapak Ibu kita akan ke masing-masing tipe swaklola ya Bapak Ibu nah swaklola yang tipe yang pertama ya jadi kalau tadi sudah banyak pertanyaan yang sudah mengarah begini tapi dengan terpaksa saya jawab ya karena saya pikir semuanya sudah ahli lah ini ya jadi ketika saya membacakan materi ini mungkin sedikit mereview dan mungkin silahkan ditanyakan kalau hal-hal yang perlu saya perluas ya swaklola tipe yang pertama kegiatan swaklola yang direncanakan jelas ya direncanakan dilaksanakan diawasi dilaporkan dan dipertanggungjawaban oleh instansi penanggungjawaban jadi kita sendiri yang melaksanakan kita sendiri yang merencanakan kita sendiri yang melaksanakan kita sendiri yang mengawasi jadi kita yang melaksanakan secara keseluruhannya kemudian kapan kita menggunakan swaklola tipe yang pertama barang sasa yang tidak diminati kemudian jajah penyelenggaran penelitian contohnya ya penyelenggaran penelitian pengembangan pendidikan dan atau pelatihan kursus penataran dan sebagainya penyelenggaran sayembara atau kontes itu bisa dilakukan mekanisme swaklola kemudian sensus survei ini biasanya dilakukan oleh kalau Bapak Ibu dari BPS biasa melakukan sensus biasa melakukan survei itu silakan menggunakan swaklola tipe ini karena sudah toposi Bapak Ibu yang ada di BPS kemudian pemrosesan atau pengolahan data nah ini mungkin Bapak Ibu di BDE pusat data elektronik nah itu maka Bapak Ibu ketika ada pengolahan ya sudah dilakukan sendiri saja ya perumusan kepisahan publik dan sebagainya kemudian barang jasa yang masih dalam pengembangan kemudian barang jasa yang bersifat rahasia kemudian tipe pelaku swaklola tipe yang pertama ada PA atau KPA kemudian ada penyelenggara swaklola dimana ditetapkan oleh PA KPA yang terdiri tim persiapan tim pelaksanaan dan tim pengawas kemudian ada pelaku yang lain yaitu ada PJPHP atau PPHP ingat ya PJPHP atau PPHP ini ya sesuai dengan nilainya kalau sampai dengan 200 PJPHP kalau di atas 200 juta PPHP kemudian pejabat pembuat komitmen UKPBJ atau PP tergantung nilainya kalau cuma sampai dengan 200 ya cukup menggunakan PP saja di atas itu UKPBJ berarti yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasanya nah PA KPA kapan menggunakan UKPBJ nanti saya akan ketika saya akan membahas tentang contoh RKA swaklola ya nanti kemudian PA KPA dapat menggunakan pegawai KLPD atau tenaga hal ini seperti yang pertanyaan tadi boleh menggunakan tenaga hal ini KLPD jadi Bapak Ibu yang di instansi sendiri ya wajib menggunakan karena ini sudah tupok si Bapak Ibu semua maka wajib menggunakan pegawai KLPD Bapak Ibu sendiri di intern sendiri ya tenaga tenaganya kemudian saya butuh tenaga ahli Pak butuh tenaga ahli boleh menggunakan tenaga ahli dari tenaga konsultan perorangan tadi ya maka diperkenankan dari luar tetapi jumlahnya tidak boleh 50% dari tim pelaksana ini gak boleh banyak-banyak kalau banyak-banyak berarti nanti itu melalui penyedia atau swaklola dengan gitu ya misalkan Bapak Ibu menyelenggarkan pelatihan pengadaan barang jasa tapi seluruh tenaga ahlinya dari IAPI nah ini maka tidak diperkenankan jadi harus ada tenaga ahli dari Bapak Ibu semua kemudian PJPHP atau BPHP melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan jadi PJPHP tetap bekerja ketika Bapak Ibu melaporkan kalau untuk barang atau pekerjaan konsultan ketika Bapak Ibu menyerahkan asetnya kepada pengguna anggaran maka BPHP bekerja penyelenggarakan swakola ya tipe satu memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakola gitu ya jadi intinya boleh Bapak Ibu misalkan tadi yang ditanyakan itu tentang rapid test ya kalau Bapak Ibu rumah sakit maka Bapak Ibu bisa menggunakan swakola tipe yang pertama ini karena apa? karena Bapak Ibu sudah punya sumber daya dan kemampuan teknis untuk melaksanakan rapid test kalau misalkan Bapak Ibu dari instansi pendidikan dan diklat maka Bapak Ibu bisa menggunakan swakola tipe yang pertama ini di instansi Bapak Ibu ya kemudian kalau untuk binamarga ya dari dinas PU terutama di binamarga bisa menggunakan swakola swakola tipe yang pertama untuk pekerjaan pemeliharaan yang sederhana jadi itu ya Bapak Ibu jadi tim persiapan tim pelaksanaan tim pengawasan ini merupakan penyelenggara swakola ya jadi harus punya sumber daya nah yang berikutnya adalah tim penyelenggara swakola maka Bapak Ibu harus sudah memiliki tim penyelenggara yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran nah ini adalah contoh SK ya atau surat keputusan atau penetapan penyelenggara swakola ya Bapak Ibu ini contohnya tentang membentukkan tim penyelenggara swakola ini saya percontohkan ini untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan misalkan sosialisasi peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 nah ini silahkan diubah sesuaikan ya Bapak Ibu karena memang ini yang disesuaikan tetapi intinya ini Bapak Ibu ya silahkan harus ada tim persiapan harus ada tim pelaksana harus ada tim pengawas nah kemudian tim persiapan dengan tim pengawas ini boleh merangkap boleh dirangkap ya tim persiapan dan tim pengawas boleh tetapi tim pelaksanaan seyuksenya tidak dirangkap ya Bapak Ibu silahkan kalau mau jadi itu ketentuannya ketika Bapak Ibu menyusun atau menetapkan tim swakalola jadi ini ya contohnya nanti bisa saya share juga di grup Bapak Ibu untuk contoh contoh SK penyelenggara swakalola jadi itu kalau untuk tipe satu ya Bapak Ibu oke nah ini Bapak Ibu jadi tahapan persiapan ya jadi ketika Bapak Ibu akan melaksanakan swakalola tipe yang pertama maka jangan lupa RAB ya kemudian menetapkan sasaran ya siapa nanti pesawatannya siapa dan lain sebagainya kemudian tim penyelenggaraan swakalanya sudah terbentuk nah ketika sudah terbentuk maka tim persiapan langsung melakukan melaksanakan tugasnya yaitu apa merencanakan kegiatan dia menyusun jadwalnya kapan kira-kira berapa hari pelatihan ini kalau misalkan contoh pelatihan kemudian jadwal pelaksanaannya ya kemudian review spek review RAB bila diperlukan nah kemudian KAK SWAKLOLA yang akan dibagikan kepada tim pelaksana kemudian ini terkait pelaksanaan SWAKLOLA tipe yang pertama saya kira ini bisa saya lewati nah terkait dengan pembayaran ya Bapak Ibu terkait dengan pembayaran ini terkait dengan pembayaran ini sorry karena memang harus kontak ganti ini Pak kontak ganti slide iya saya jadi ya Bapak Ibu terkait dengan ketika sudah dilaksanakan maka Bapak Ibu melakukan pembayaran pertama adalah pembayaran SWAKLOLA sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang kemudian ada pembayaran pembayaran apa saja ya hal-hal hal-hal yang membutuhkan pembayaran contoh misalkan tadi saya enaknya pakai contoh apa ini Pak Buruhan pelatihan atau SWAP ya atau rapid test tadi ya enaknya ya iya iya itu makin ini makin jelas iya pakai contoh apa ini anaknya pelatihan atau SWAP nih pakai rapid test saja Pak rapid test ya maksudnya pertanyaan Bu iya makin jelas ya nah Bapak Ibu pembayarannya tentu ya pembayaran tenaga kerja harus sudah diberhitungkan pembayaran tenaga alih juga harus diberhitungkan peralatan atau suku cadangnya kemudian bahannya nah kalau rapid test ya ada tenaga untuk yang melakukannya ini pembayarannya bagaimana ya sesuai dengan ketentuan yang ada nah yang paling saya soroti adalah pengadaan bahan material dan peralatan atau suku cadangnya misalkan karena ini nanti di daerah-daerah misalkan gitu ya misalkan ini Bapak Ibu dari rumah sakit nih ya swabnya dilakukan di daerah-daerah butuh sewa kendaraan maka cara memulai sewa kendaraan dan pengadaan bahan atau materialnya misalkan reagennya kemudian rapid test itu pakai alat juntik nggak ya pakai ya misalkan alat alat kesehatannya tadi itu ya alat kesehatannya untuk ambil darahnya ambil darahnya ya butuh itu ya mungkin ya saya bukan dokter soalnya ya misalkan katakanlah butuh itu ya alat juntik alat juntiknya tapi karena pernah berkali-kali di rapid test jadi tahu saya belum pernah karena itu tadi ya jadi kebutuhan bahan atau materialnya itu diperoleh dengan cara apa dengan cara sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa contohnya misalkan begini ini Bapak Ibu ini saya tak share screen share sekarang menggunakan slide yang ini ini Bapak Ibu ya maka contoh ya ini contoh sederhana ya Bapak Ibu kebetulan contoh saya ini bukan rapid test tetapi sosialisasi peraturan perundang-undangan tadi ya maka contohnya saya tadi ya umpama ini saya ganti dengan rapid test maka saya tinggal mengganti ini ada honorarium ya jadi contoh-contoh sederhana seperti ini misalkan alat tulis kantor ini saya ganti dengan reagen maka harus disusun di sini contoh RKA-nya detail ya jadi di sini reagen misalkan begitu kelihatan action-nya ya Pak Burhan ya iya oke siap misalkan ini reagen kemudian misalkan begitu ini ya Bapak Ibu mohon maaf kalau satuannya jadi rim karena tadi ini kertas ya jadi contoh saja ini reagen ini misalkan kemudian alat suntik gitu ya alat suntik misalkan begitu ya nah kemudian mungkin dan lain sebagainya ballpoint nah kemudian di sini mungkin ada sewa kendaraan nah misalkan begitu ini misalkan ya kemudian ini dokumentasi dan ini yang lainnya misalkan begitu nah maka karena bentuk RKA-nya yang demikian ini ketika kita memperoleh memperoleh penyedianya tentu dengan sesuai dengan apa yang tertera di RKA kita kalau RKA kita misalkan reagen ini ya reagen kita membutuhkan reagen ternyata reagennya total 225 juta misalkan begitu ini ya contoh saja ini 200 juta maka di atas 200 juta maka untuk memperoleh reagen ini Bapak Ibu wajib melakukan tender makanya tadi ketika pelaku swaklola tipe yang pertama ada penyelenggara swaklola ada UKPBJ ada garis miring PP gitu ya nah ketika ini reagenya itu di atas 200 juta maka PPK meminta UKPBJ atau POJAK untuk melakukan tender nah barangnya datang ala juntiknya pun juga demikian diperoleh melalui tender datanglah dia nah berikutnya adalah sewa kendaraan sewa kendaraan cuma 10 juta pak misalkan begitu maka cukup dengan pejabat pengadaan nah barang-barang tadi kemampuan-kemampuan tadi ya Bapak Ibu didapat dengan cara oleh PP atau oleh UKPBJ kemudian bagaimana dengan honor Pak ada honor PPHP dibayar honor yang sesuai dengan yang ada RK Pak Ibu honor pejabat pengadaan atau ada honor POJAK silahkan dibayar bagaimana dengan jasa tenaga oleh dokternya anggarkan juga honorarium dokter ketika dia melakukan rapid test besarannya apa Pak sebesaran yang sudah distandarisasi oleh di pemerintah daerah Bapak Ibu masing-masing tarifnya nah gitu nah ini adalah gambaran dari swaklola tipe yang pertama jadi gitu tidak ada MUU tidak ada kontrak kontraknya adalah kontrak pengadaan barang tadi apa reagen dan palacuntek termasuk juga sewa kendaraan itu ya Bapak Ibu jadi nah pembayarannya apa Pak ya ini masing-masing dikontrak masing-masing kontrak tadi ya masing-masing kontrak dibayar kontrak reagen dibayar reagen kontrak alat suntik dibayar alat suntik kontrak honorarium yang melakukan rapid test misalkan dokter atau perawat ya silahkan dibayar honorariumnya nah itu adalah gambaran dari pembayaran kontrak swaklola tipe yang pertama mungkin gitu ya Pak Burhan kayaknya waktunya sudah mau hampir habis ini saya lanjut langsung ke tipe yang berikutnya ya Pak Burhan ya ya dilanjut dulu saja Pak ya sampai habis ya oke siap nah kemudian pengawasannya ya Bapak Ibu dilakukan oleh tim pengawas jadi tadi sudah ditetapkan ada tim perencanaan ada tim persiapan ada tim pelaksana dan ada tim pengawas maka tim pengawas melakukan pemeriksaan misalkan dari total reagen tadi bener gak digunakan dari alat suntik tadi misalkan ada satu juta alat suntik bener gak digunakan pada hari itu ya yang melakukan pengawasan jadi pengawasan ini pengawasan terhadap pelaksanaan plus juga termasuk pengawasan terhadap persiapan jadi terhadap administrasinya terhadap keuangannya terhadap persiapannya terhadap pelaksananya wajib di apa namanya di awasi kemudian pertanggung jawaban akan dipertanggung jawab karena ini sewa kolor lati pertama maka yang pertanggung jawab adalah instansi penanggung jawab anggaran ya pelaporan secara pergelahan dibutuhkan terutama kemuliaan pelaksanaan ini terutama untuk kalau untuk pekerjaan konstruksi jelas laporan harian harus ada kalau misalkan rapi tes lebih dari satu hari silahkan butuh laporan harian laporan mingguan jadi hari ini menggunakan reagen berapa berapa orang yang dirapit dan lain sebagainya sampai pekerjaan selesai nah kemudian setelah pekerjaan selesai ada laporan ya laporan maka tim pelaksana melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen ketika pekerjaan sudah selesai 100% maka pejabat pembuat komitmen melaporkan kepada pengguna anggaran ya gitu maka pengguna anggaran nanti apabila dibutuhkan memerintahkan PJPHP untuk memeriksa administrasi swaklola dan disini PJPHP ya Bapak Ibu ini ya jadi PASD dari tim pelaksana ke PPK dari PPK ke PAKP nah sebelum menerima PAKP meminta PJPHP nah PJPHP itu hanya memeriksa administrasi barang dan jasanya saja terkait apakah reagen yang digunakan benar atau tidak itu bukan kewenangan PJPHP misalkan PJPHP seringkali ya seringkali PJPHP bertanya ke saya Pak saya menemukan ternyata misalkan reagenya itu kok terlalu mahal Pak nah ini bukan kewenangan sudah biarin aja laporin aja ke PAKP berita acaranya tidak memuat itu lebih mahal atau lebih murah tidak ya kemudian saya lanjut ke swaklola tipe yang kedua kegian sebagainya direncanakan dan diawasi oleh instansi penanggung jawab anggaran sementara pelaksanaannya oleh swaklola oleh pelaksanaan swaklola instansi pemerintah lainnya ya Bapak Ibu nah ini jenis pengadaan swaklola tipe yang pertama jenis sama ya mirip-mirip tapi inti intinya dilaksanakan oleh orang lain jadi kalau rapi tes tadi kalau di swaklola itu ada swaklola yang tipe yang pertama tadi itu kalau rapi tes maka Bapak Ibu haruslah sebagai rumah sakit atau dinas kesehatan itu swaklola tipe yang pertama ketika Bapak Ibu bukan rumah sakit atau dinas kesehatan mau menyelenggarakan rapi tes maka pilihannya salah satunya adalah tipe yang kedua ini ya Bapak Ibu tipe yang kedua maka tipe yang kedua ini Bapak Ibu meminta rumah sakit negeri lain ya rumah sakit pemerintah lain untuk melaksanakan swaklola untuk melaksanakan rapi tes jadi harus rumah sakit ya Bapak Ibu atau dinas kesehatan saya kurang paham ya kalau dinas kesehatan kira-kira boleh gak ya rapi tes tapi kalau gak boleh kalau dia gak memilih topoksi untuk itu gak boleh ya misalkan contoh yang saya yang ekstrim rapi tes dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah nah gak boleh sudah jelas gak boleh nah itu ya dari pasaran penyelenggaranya nah ini yang pertama adalah penetapan sasaran kemudian surat penawaran jadi ketika Bapak Ibu bukan rumah sakit tetapi mau menyelenggarakan apa namanya mau menyelenggarakan suah kelola tipe yang kedua maka haruslah ada yang namanya surat penawaran terlebih dahulu ya Bapak Ibu misalkan saya saya dari KPU seperti saya contohkan tadi saya dari KPU mau menyelenggarakan suah kelola tipe yang kedua ini dengan rumah sakit lain maka saya harus mengirimkan terlebih dahulu surat penawaran ya kepada rumah sakit yang intinya apakah rumah sakit tersebut memiliki kemampuan dan bersedia untuk melakukan rapi tes nah tetapi disini hanya kesediaan saja ya Bapak Ibu jadi kesediaan saja bersedia enggak wah kemudian kalau mereka sudah menyatakan sedia jadi kepala kepala rumah sakitnya ya kepala rumah sakitnya yang menyatakan sedia untuk apa namanya untuk melakukan rapi tes oh ya saya punya dan saya bersedia untuk melaksanakan rapi tes milik KPU itu ya maka nanti antara pimpinan rumah sakit dengan pimpinan KPU dengan PA KPA di KPU melakukan memorandum of understanding nah dalam memorandum of understanding ini tidak ada angkanya ya Bapak Ibu nanti akan saya berikan contoh untuk apa namanya MOU nya ya jadi tidak ada angkanya cukup bahwa yang bersakutan kedua pelabih saling bersedia untuk melaksanakan pekerjaan ini nah barulah ya tetapi instansi kita saya sebagai KPU misalkan saya contohnya tadi adalah KPU maka saya tetap membuat SK penyelenggara swaklola tetapi hanya untuk tim persiapan dan di pengawas saja sementara tim pelaksana dibuat SK nya oleh rumah sakit ya kalau saya KPU maka saya hanya membuat SK tim persiapan dan pengawas tim pelaksana SK nya dibuat oleh rumah sakit karena mereka harus punya tim pelaksana swaklan untuk pekerjaan ini nah kalau sudah masing-masing pihak sudah saling menunjuk dari pihak KPU sudah menunjuk tim persiapan dan tim pengawas termasuk sudah menunjuk pejabat membuat komitmen sementara dari pihak rumah sakit di sana ya pihak rumah sakit yang ada di sana itu sudah menunjuk kepala divisi atau kepala instalasi ya untuk melaksanakan rapi tes di KPU maka yang bersangkutan saling bertukar informasi mengenai harga dan spesifikasi tadi pihak rumah sakit mengirimkan kembali spesifikasi teknik dan harga jadi ada surat penawaran harga dan teknis dari ketua tim pelaksana di rumah sakit kepada pejabat pembuat komitmen ya yang nantinya menjelang apabila ada harga yang tidak sesuai misalkan ya honorariumnya honorarium yang melaksanakan rapi tes kok tidak sesuai dengan standar misalkan begitu jadi ada harga yang tidak sesuai nantinya harga tersebut haruslah dinegosiasi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak barulah kalau sudah ada berita acara negosiasi ya antara rumah sakit dengan KPU maka barulah dilakukan finalisasi dan penanda tanganan kontrak antar kedua pelah pihak untuk pelaksanaan swaklolanya itu ya Bapak Ibu jadi itu poin-poin terpenting ya jadi ada surat penawaran harga dan teknis ya kemudian ada negosiasi ini harus dinego kalau semula honorarium yang itu terlalu tinggi misalkan wah ini terlalu tinggi pak honor ketua timnya ketinggian pak nah gitu silahkan dilakukan negosiasi itu poin dan harus ada berita acara negosiasi ya baik teknis maupun harga nah berikutnya saya tunjukkan contoh RKA swaklola untuk tipe yang kedua nah ini Bapak Ibu adalah sangat berbeda ya kalau RKA atau DPA swaklola tipe yang kedua tiga dan empat ini kenapa berbedanya kalau tadi ditulis secara rinci reagen alat suntik ya sewa kendaraan sekarang tidak lagi tidak lagi ya tetapi tetapi bisa cukup langsung bunyinya langsung belanja atau biaya rapi tes misalkan begini ya jadi langsung misalkan ini belanja pengadaan rapi tes untuk masyarakat misalkan saya gak tau nanti wilayahnya seperti apa mohon maaf kalau salah tetapi yang saya maksud disini maka disini bisa gelondongan cukup gelondongan ya Bapak Ibu jadi disini langsung sudah berapa 8 miliar 80 miliar sudah seperti ini nanti jadi tidak lagi dibuat secara terperinci seperti tadi berapa jumlah reagennya berapa alat juntiknya berapa tenaga yang harus melakukan rapi tes tidak kalau tadi kan ada tenaganya sendiri sekarang tidak tetapi disini tetap cukup seperti ini jadi ini tidak ini honorarium tim swaklola karena tim swaklola kan dari instansi kita kasihan mereka kalau tidak ada honorariumnya disini ini tidak butuh yang lainnya kecuali perjalanan dinas luar daerah mungkin karena KPU-nya posisi di Surabaya kemudian rumah sakitnya itu banyak silakan ada perjalanan dinas luar daerah yang nanti akan dikelola sendiri oleh KPU sementara untuk pihak rapi tesnya cukup seperti ini ya langsung satu kelondongan semacam ini gitu nah berikutnya apa ya jadi nah bagaimana kalau kemudian ternyata nah barulah ya Bapak Ibu contoh contoh apa namanya ini tadi contoh RKA RKA tadi bisa berubah kalau seandainya bisa jadi rumah sakit itu tidak mampu untuk menyediakan alat atau peralatannya misalkan Pak ini ya misalkan contoh pengadaan rapi tesnya itu untuk seluruh provinsi di Jawa Timur kabupaten kota di Jawa Timur sementara posisi kami itu ada di rumah sakit di Surabaya misalkan begitu ya dan saya butuh nanti ini apa namanya kendaraan untuk alat peralatan dan tenaga medis saya ke masing-masing kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Timur dan saya tidak mampu Pak sebagai rumah sakit maka rincian dalam RKA ini dapat ditambah Bapak Ibu ditambah apa karena tadi rumah sakit tadi itu sudah tidak mampu ya tidak mampu untuk menyediakan alat sewa kendaraan yang begitu banyak maka Bapak Ibu dalam RKA wajib ditambahin ini ya apa urayan satu kali lagi pengadaan jadi harus ada ini pengadaan sewa sewa kendaraan nah ini maka kalau ternyata sewa kendaraannya ini lebih dari 200 juta maka Bapak Ibu nanti pelaksanaan sewa kendaraannya ini melalui penyedia dilaksanakan oleh PP atau UKPBJ kalau dibutuhkan tapi kalau Pak rumah sakitnya rumah sakitnya di Surabaya di Surabaya rapid testnya cuma di Surabaya Pak tidak butuh kami rumah sakit rumah sakit saya saya punya banyak ambulan kok nanti untuk apa namanya untuk tenaga medisnya paling cuma butuh 5 mobil bisa disewa terdekat nah tidak apa kalau memang itu maka urian ini tidak perlu tapi kalau butuh maka urian pengadaan sewa kendaraan ini butuh dikeluarkan sendiri untuk kemudian prosesnya dilakukan melalui penyedia ini namanya pengadaan barang jasa melalui penyedia di dalam suak lola boleh Bapak Ibu boleh jadi hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh penyelenggara suak lola maka kontraknya dilaksanakan secara tersendiri oleh pejabat membuat komitmen dimana mekanismenya melalui perpres 16 tahun 2018 saya tadi share yang mana ya saya belum share yang saya share yang yang pengadaan sewa kendaraan ini sudah ya tampak ya Pak buah rakyat siap siap terima kasih oke siap ya jadi waktunya sudah melepat ya baik ya jadi intinya kalau suak lola tiba tiga hampir mirip ya hanya saja dikerjakan oleh kelompok masyarakat ya oke waktunya sudah hampir habis jadi dan dua-duanya ketika sudah melakukan proses pelaksanaan ya Bapak Ibu baik tipe jadi RKA-nya Bapak Ibu semua RKA-nya baik tipe dua tipe tiga dan tipe empat sama ya Bapak Ibu jadi jadi kalau ada penyelenggara pelaksanaan suak lola baik tipe dua tiga dan empat yang tidak mampu maka dilakukan secara tersendiri oleh pejabat pembuat komitmen dimana pelaksanaannya melalui mekanisme perpres pengadaan barang dan jasa saya langsung loncat ke tipe yang ke empat ya Bapak Ibu oh sorry di tipe yang ketiga mohon maaf di tipe yang ketiga ingat ya Bapak Ibu ormas atau rumah sakit rumah sakit di Jawa Timur yang swasta itu banyak sekali yang mampu ya banyak sekali yang mampu ketika misalkan KPU tadi ya KPU Jawa Timur mau melaksanakan swaklola tipe yang ketiga dengan rumah sakit swasta yang memiliki yayasan ternyata banyak sekali kalau pilihan ormasnya lebih dari satu maka Bapak Ibu wajib menyelenggarakan swak sayembara ya atau beauty kontes terhadap rumah sakit rumah sakit swasta tadi misalkan rumah sakit swasta di 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 mana di pasuruan misalkan ada banyak dan yang mampu ternyata ada banyak maka Bapak Ibu harus melakukan proses sayembara ya proses sayembara mengundang rumah sakit rumah sakit swasta yang dianggap mampu tadi untuk kemudian dipilih ya beauty kontes dilihat dari sisi harga dari sisi kemampuan teknisnya apakah tersedia yang melakukan rapit itu banyak dan berkualitas yang kualitanya sesama atau tidak ya jadi itu wajib karena nanti kalau memang ini tidak dilakukan maka KPU nanti akan ditanya kenapa rumah sakit A itu yang di swak saya mampu kok misalkan saya dari rumah sakit swasta saya mampu kok dia saja yang dikasih sayembara kok saya enggak maka diberikan kesempatan untuk mereka berkompetisi melalui mekanisme sayembara nah itu ya silahkan Bapak Ibu melakukan sayembara ya jadi sorry ini kayaknya belum screenshot ya tidak apa-apa ya maklum udah malam mungkin gitu ya jawabannya Pak Burhan ya tidak tidak tadi sudah banyak seperti nah gitu ya tadi eh tuh saya kok bingung ya sinta nah kemudian gak apa-apa Kak Moro dikit ya gak apa-apa besok kan libur Pak iya biasanya anggap-anggap aja nonton midnight kan Pak ha 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 di rumah masing-masing iya faktornya Pak kanjir iya enak gak usah ke bioskop Pak oh emang bioskop belum dibuka ini gitu ya Bapak Ibu jadi kalau untuk swakolala yang tipe yang ketiga ini Bapak Ibu silahkan ya melakukan proses sayembara terhadap rumah sakit rumah sakit swasta yang dinilai mampu ya dan memiliki sumber daya yang cukup ya karena nanti kalau gak dilakukan pasti yang lain wah saya kok disana saja saya yang mampu karena itu silahkan dikompetisikan ya tentu kompetisinya tidak proses mekanisme tender seperti yang biasa ditangani Pak Purhan itu nanti ada mekanisme sayembara ya nah barulah kalau kemudian nasa impara baru kemudian MOU dengan ketua yayasan nanti ketua yayasan akan menunjuk kepala rumah sakit atau kepala instalasi nah kemudian barulah ada surat penawaran harga ada negosiasi dilanjut dengan tanda tangan kontra sama dengan tipe yang kedua ya tadi kemudian ini tim persiapan boleh merangkap sebagai tim pengawas Pak KPU gak banyak orang ini saya tim persiapan dengan tim pengawas jadi satu boleh silahkan ini tugas tim persiapan silahkan dibaca ini rancangan kontraknya ya dan yang penting kalau sudah rumah sakit gak boleh ya Bapak Ibu mengalihkan pekerjaan utama pekerjaan yang rapi tes ternyata ini masih banyak ini ada yang ada yang kejadian ya pekerjaan utama diserahkan kepada orang lain gak boleh ya Bapak Ibu jadi kalau misalkan ini pekerjaan rapi tes ketika rumah sakit swasta tersebut itu sudah berkontrak dengan KPU maka dia wajib melaksanakan tapi mungkin ada pekerjaan Pak ini saya kedudukan rumah sakitnya posisinya ada di ibu kota kabupaten sementara yang mau dirapit itu ada sekitar 20 atau 30 kilo untuk apa namanya angkutannya saya pakai angkutan di luar rumah sakit boleh boleh itu ya jadi pekerjaan yang minor boleh menggunakan orang lain gitu ya Bapak Ibu berikutnya kita langsung ke tiba yang keempat jadi ini POKMAS adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang jasa dengan dukungan orang belanja dari APBN dan APD nah ini berbeda ya berbeda dengan ORMAS tadi kalau POKMAS itu kalau tadi ya Bapak Ibu kalau di coak-coak-coak-coak yang ketiga dengan ORMAS tim persiapan dan tim pengawas itu berasal dari penanggung jawab anggaran jadi kalau saya dari KPU umpamanya contohnya maka tim persiapan dan tim pengawas dari KPU tetapi pelaksananya atau tim pelaksananya dari rumah sakit lain dari rumah sakit ya tetapi kalau sewa kelola tipe yang keempat baik itu tim persiapan tim pelaksanaan dan tim pengawasannya berasal dari kelompok masyarakat berasal dari kelompok masyarakat ini kalau ini kelompok masyarakat melaksanakan rapi tes kok saya merasa kurang pas ya rapi tes contohnya kelompok masyarakat kurang cocok ya mungkin saya ganti kalau masyarakat ini misalkan normalisasi saluran ya yang kecil-kecil yang sederhana nah itu biasanya kelompok petani itu apa namanya butuh sungainya terjadi pendangkalan jadi butuh normalisasi saluran sungai supaya airnya lancar ke sawah-sawah para petani nah itu bisa mereka-mereka bisa mengusulkan ya ini permasyarakat apa yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat dan dibutuhkan oleh kita silahkan ya Bapak Ibu boleh kelompok ini ya kerajinan masyarakat produk pokmas dan lain sebagainya kemudian ini pembangunan ini kalau untuk konstruksi pembangunan atau pembeliaran jalan desa kampung dan lain sebagainya ini nah Bapak Ibu jadi secara garis besar ini seperti ini ya tadi sudah saya sampaikan nah jadi kalau saya boleh saya gambarkan semuanya mirip ya Bapak Ibu ya jadi kalau saya ulas lagi kalau tipe satu seperti ini perencanaannya prosesnya sebelum dilakukan kalau tipe empat sebelum dilakukan kontrak ya Bapak Ibu jadi kalau tipe yang kedua ini ya mereka melakukan penawaran kalau Bapak Ibu setuju silahkan maka penetapan swaklola tadi ya karena saya tadi menjelaskannya dengan dengan jadi Bapak Ibu melakukan menentukan dengan siapa pokmasnya dengan siapa ormasnya terus kemudian dengan siapa rumah sakitnya itu seharusnya dilakukan sebelum penetapan RKA seharusnya ya beberapa kondisi yang masih memungkinkan setelah tetapi memang seharusnya itu dilakukan sebelum jadi ketika setuju kalau saya baca ini dilakukan nota kesepahaman mereka mengirimkan proposal demikian juga dengan tipe yang keempat ya mati saat ini kan nah kalau perpintipan yang keempat cara kita mendapatkan RAB mendapatkan kita itu saya itu penanggung jawab anggarannya ya misalkan saya cari contohnya KPU itu ada dua cara bisa berdasarkan usulan dari pokmas atau memang itu itu poksi saya nah kalau itu poksi saya saya langsung menetapkan anggarannya kan begitu tapi kalau usulan maka pokmas wajib menyampaikan proposal terlebih dahulu nah itu sih mekanismenya yang bisa saya sampaikan sebelum dilakukan kontrak nah ini ya Bapak Ibu jadi soal-soal kelola yang tipe keempat backgroundnya seperti ini jadi kerjepakatan kerjasama ya jadi sebelum ada kesepakatan sebelum ada MOU antara penanggung jawab opas dengan PAK-PA kita maka wajib ada terlebih dahulu kesediaan kalau memang itu anggaran dari kita bukan usulan ya tapi kalau ada usulan dari pokmas maka pokmas tersebut wajib mengusulkan terlebih dahulu kepada PAK-PA barulah kemudian ada kesepakatan kerjasama atau MOU kalau bahasa kita MOU barulah pendanggung jawab ini memerintahkan pimpinan pokmas sama ya dengan yang tadi yang lain-lainnya kemudian PAK-PA memerintahkan PPK untuk melakukan kontrak kontrak antara antara pokmas dengan kita nah kemudian tim persiapan tim pelaksana dari mereka sendiri pokmas kemudian dalam hal dibutuhkan alat bahan dan material melalui penyedia pengadanya dilaksanakan sesuai ketentuan sesuai ketentuan itu artinya swaklola tipe 2 3 dan 4 apabila seperti tadi ya apabila membutuhkan alat peralatan ataupun bahan silahkan pelaksana swaklola yang melakukan proses ya misalkan butuh makan minum silahkan ya kalau disini pokmasnya silahkan pokmas yang melaksanakan dia butuh alat peralatan pokmas yang melaksanakan bagaimana mekanisme mekanisme yang ada di pokmas seperti apa ya itulah yang berlaku demikian juga swaklola yang kalau saya mundur swaklola yang ketiba rumah sakit swasta bagaimana pengadaan reagennya ya silahkan yang berlaku di rumah sakit seperti apa gitu ya yang ketiga nah kecuali kemudian dirasa bahwa ormas eh sorry pokmas itu tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut ya maka bisa saja dalam RKA dibuat terpisah ya sehingga pejabat pembuat komitmen berkontrak secara terpisah dari apa namanya dari anggaran untuk swaklolanya nah parolah kemudian pembayarannya ya disesuaikan dengan aturan yang berlaku kalau memang pengadaan yang tidak mampu itu dilaksanakan oleh BPK maka BPK membayar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses pembayaran baik di APBN maupun di APBD kalau itu ternyata pokmasnya mampu ya sudah mekanismenya terserah pokmasnya seperti apa mekanismenya nah gitu mungkin yang sementara yang bisa saya sampaikan Pak Burhan mohon maaf ini sepertinya saya gak tahu saya tadi kepanyaan ngomong di sebelah mana ya sehingga atau memang waktunya yang sepit materi saya yang kebanyakan saya iya mungkin materinya akan menarik Pak jadi waktu tidak terlangsung oke mungkin itu sementara cukup Pak Kedri ya cukup ya sementara ini mungkin kalau ada pertanyaan kita gak usah ketemu ya Pak Burhan ya ini ada tiga pertanyaan ini di chat di chat Zoom ini Bapak Ibu juga yang masih belum jelas silahkan atau sampai ke pertanyaan sementara ini ada tiga pertanyaan menyusul saya bacakan ya Pak Kadir ya saya juga mau Burhan ada yang tanya ada yang angkat tangan mungkin nanti setelah ya enggak maksudnya setelah zoom aja baru beliau diberi kesempatan itu angkat tangan di layar atau angkat tangan pakai menu itu di angkat Pak Eko oh oh gini ya sabar ya Pak Eko ya saya bacakan dulu dari Pak Anton saya juga mohon izin di video saya saya hujan dari singal agak ini ya Pak sama Pak dari Pak Anton ada dua pertanyaan yang pertama laksana suaklola apa diperkenalkan adil waktu dan denda keterlambatan bila melewati tahun anggaran sebagaimana dalam pelaksanaan tender silahkan Pak Kadir berarti Pak Kadir sempat ini ya sempat ada beberapa pertanyaan yang mirip tapi silahkan diperjelas kembali Pak Kadir ya kalau untuk suaklola diperkenalkan ya untuk terlambat ya Bapak Ibu kalau denda keterlambatan enggak sadis ya agak sadis ya bagi ke masyarakat ya jadi tidak tetapi memang diperkenankan untuk terlambat ya tetapi sebagai PPK wajib mengetahui kenapa keterlambatan itu tetapi kalau untuk adenda tidak ya tidak perlu ada denda keterlambatan tetapi kita sebagai penanggung jawab anggaran wajib mengetahui keterlambatan apalagi kalau misalkan keterlambatan pekerjaan misalkan pekerjaan konstruksi keterlambatan itu diikuti dengan jadi waktunya tetap waktunya molor tetapi penggunaan bahan materialnya kok terus-menerus nah ini malah berbahaya jadi wajib diketahui apa untuk kemudian dilakukan evaluasi itu fungsi dari tim pengawas nanti pengawas nanti melampaikan ke PPK PPK nanti akan memanggil swakrola untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian gitu oke gitu Pak Antan pertanyaan yang kedua pelaku swakrola tipo 3 dengan pihak penyakititas swasta apakah diperkenankan SK tim persiapan dan tim pengawas dari PA mengingat pelaksana sudah dilakukan oleh tim pelaksana oke baik jadi pelaku swakrola tipe ketiga kegiatan dengan pihak universitas swasta dalam penyelenggara swakrola jadi kalau pihak tipe yang kedua dan ketiga ini mirip ya Pak Antan jadi tim swakrola atau tim penyelenggara swakrola di instansi kita di instansi Pak Antan itu hanya cukup tim persiapan dan tim pengawas saja ya jadi di instansi dan orangnya boleh dirangkap ya tetapi tim pelaksanaannya itu dari luar nah gitu ya jadi di di perusda Pak Antan itu cukup membuat SK menyediakan honor untuk apa namanya tim persiapan dan tim pengawas saja gitu Pak Antan Pak Antan cukup jelas Pak Antan atau live lagi cukup ya ya saya lihat di layar juga cukup jelas kita lanjut ke Pak Matsudi pembelian pengandaan barang yang bersifat mendesak paling banyak 20 juta apa harus menegupi mekanisme spakrola atau cukup dengan lain bus ini mungkin diperjelas lagi Pak perbedaan dulu antara spakrola dengan melalui penidia kemudian bagaimana prosesnya untuk 20 juta oh gitu ya baik jadi gini Pak Marsudi ya jadi kalau untuk swakrola itu mungkin saya penjelasan saya di awal jadi analoginya gini ya saya seneng gak apa-apa ya Pak burannya analogi saya pakai masih pecel lagi ya iya boleh malam-malam enak nah itu enak ini sambil kita jadi Pak Marsudi untuk analogi saya itu nasi pecel jadi kalau misalkan Pak Marsudi itu beli nasi pecel ke orang lain ke warung itu adalah melalui penyedia tetapi kalau Pak Marsudi itu masak sendiri itu adalah swakrola nah terkait dengan ini ini sepertinya kalau pembelian atau pengadaan barang yang bersifat mendesak nah jadi ini maka kalau kita beli ya beli pengadaan barang ke orang langsung dan barangnya itu ada di toko meskipun itu mendesak maka itu adalah pengadaan barang jasa melalui penyedia nah itu jadi bukan swakrola ya mungkin nanti bisa diperjelas lagi seperti apa nah kemudian kalau ada kata-kata mendesak mendesak itu apakah darurat atau bukan tapi kalau darurat maka mekanismenya pengadaan barang jasa darurat ya tentu kalau darurat seperti mekanisme darurat nah seperti apa ya nanti kita di kelas pengadaan jasa darurat nanti akan bisa menjelaskan ya nah kemudian kalau bukan darurat hanya cukup mendesak saja ya istilahnya orang Jawa itu bilang kesusu saja maka mau beli nasi pecil kelaparan nah itu mendesak mendesak kelaparan kalau mendesak sampai dengan nilainya sampai dengan 20 juta itu berarti menggunakan mekanisme pengadaan langsung ini mekanisme pengadaan langsung itu seperti apa ada nilainya sampai dengan 10 juta sampai dengan 20 juta sampai dengan 200 itu ada mekanismenya sendiri-sendiri nah kemudian reimburse apakah cukup dengan reimburse saya kira cukup ya pertanyaan saya untuk reimburse reimburse ya mungkin Pak Burhan bisa menjelaskan itu maksudnya gimana itu kalau reimburse mungkin gitu Pak Marjudi Pak Mas ya Pak Mas Yudhi mungkin live ya Pak Mas Yudhi atau agak lebih jelas Mas Yudhi kalau berkenan live atau mungkin saya tambahkan ya Pak Akhir ya ya silahkan jadi prinsipnya simple Pak kalau memang belanja sampai 20 juta bentuk kontraknya kwitansi ikuti sesuai aturan peralkan B9 2018 HPPK menetapkan DPP HPS efek teknis pancangan kontraknya kwitansi silahkan ke pejabat pengadaan pejabat pengadaan tinggal melakukan pemesanan selesai Pak ada barang diterima dibayar Pak Masudinya sudah ready Pak ya silahkan Pak cukup cukup jelas sudah ini jempol ya ya gitu Pak ya nanti kalau belum jelas silahkan dibahas di grup Pak ya nanti proses sejelasnya atau ada contoh-contoh silahkan lah atau PM ke saya ini kan materinya agak berbeda nanti silahkan PM kita juga ada grup alumni kita lanjut ya ya berarti Pak Masudinya kita lanjut ke masih saya baca chat mohon maaf tadi yang angkat tangan untuk terakhir ya ke Bu Ayu bagaimana dengan penyedia dalam swaklola oh ini bagus nih apakah kentuan dan syarat terkait penyedianya tetap mengikuti sesuai perlokan AKPV 9 2018 silahkan Pak Kade oke bagaimana dengan penyedia dalam swaklola tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana dengan penyedia ada dua cara tadi ya Bapak Ibu ya ada dua cara jadi kalau misalkan tipe 2-3 yang dimaksud tipe berapa ini ya cuman tadi sebetulnya seingat saya sudah menjelaskan masing-masing ya iya 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 tapi intinya kalau untuk yang tipe tipe 1 ya swaklola tipe 1 pasti wajib menggunakan perpres 16 2018 jadi termasuk dengan aturan turunannya ya kemudian kalau untuk tipe yang kedua ya kalau butuh barang ya butuh butuh barang maka tipe yang kedua dilaksanakan oleh instansi penanggung instansi pelaksana ya pelaksana ya iya instansi pelaksana jadi 2 3 dan 4 apabila butuh barang ya maka dilaksanakan oleh instansi pelaksana kecuali instansi di tipe 2 3 dan 4 ini menyatakan bahwa saya ada barang yang tidak bisa saya sediakan yang saya tidak mampu saya sediakan maka dibuat kontrak terpisah kalau tidak saya contoh saya tadi itu kalau seandainya rumah sakit tidak bisa melaksanakan pengadaan sewa kendaraan untuk dropping alat peralatan dan juga dropping perawat untuk tenaganya maka bisa PPK melakukan mekanisme sesuai dengan perpres 16 2018 untuk kemudian melakukan proses tersendiri kontrak tersendiri mungkin itu ya yang bisa saya tapi kalau mereka mampu ya sudah silakan mekanismenya sesuai yang berlaku di sana apa yang di sana yang berlaku contoh kalau yang kedua karena ini instansi pemerintah lainnya kalau mereka itu BLU maka proses pengadaannya sesuai dengan yang berlaku di rumah sakit tersebut kalau mereka menggunakan perpres silakan menggunakan perpres nah kemudian tipe yang tiga yang empat tipe tiga yang empat bagaimana mekanismanya mekanisme yang ada di sana bagaimana yang berlaku di sana kelompok masyarakat juga demikian Pak saya butuh pembangunan jalanan lingkungan ini butuh pasir saya pasirnya harus pakai tender enggak ya sudah cukup beli aja di tetangga sebelah situ nanti cari yang punya sertifikat lagi nanti susah nanti kalau punya tender akhirnya gak jadi di jalannya ya jadi tergantung tipe masing-masing ya prinsipnya kalau itu lebih ke arah KLPD maka ikuti proses kalau yang selain itu maka mekanisme masing-masing ya kita lanjut ke Pak Anton oh ini kayaknya Bu Ayu ada pertanyaan lanjutan dulu saya baca ini bagaimana dengan pencatatan disirupnya bagaimana dengan pencatatan disirupnya nah ini ya pencatatan disirup nah ini tentu mekanismenya sekarang ini ya sekarang sudah disinkronkan ya nanti disirupnya pun tetap harus dicatatkan ya Bapak Ibu ada Bu Ayu ya tadi sudah saya sampaikan dokumen perencanaannya ya konformnya tetap dicatatkan disirup kemudian kalau memang itu ada ya tetap dicatatkan ya mekanismenya juga dicatatkan disana disana gitu ya jadi maksudnya mungkin diumumkan disirup ya Bu Ayu ya oh ya disirup ya diumumkan ada ada pilihannya tipe 1 tipe 2 tipe 3 tipe 4 kalau yang tipe 1 berarti sesebak kadin tadi kan dirinci kan gitu kan kalau maksudnya dicatatkan mungkin dicatatkan di SPSI di SPSI juga ada menu pencatatan pakai user TPK nanti pakai pencatatan suak lola hasilnya oh ini dilanjutkan ikut suak lola atau pengadaan langsung berarti ikut suak lola ya ini mungkin yang apa ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya pertanyaan sebelumnya oh ini pak jadi bagaimana dengan penyedia dalam suak lola itu dicatatkan di suak lola atau di pengadaan langsung oh jadi kalau misalkan suak lola misalkan tadi contohnya rapi tes tadi ya jadi atika itu itu disirupnya itu dimana sebenarnya sudah dijawab sih sama Bu Ayu itu kan pak jadi penyedia dalam suak lola berarti kan misalkanannya penyedia dalam suak lola sudah dijawab langsung dengan pertanyaannya jadi nanti disirupnya ya saya ikut diskusi ya 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 gak apa-apa gak apa-apa saya malah seneng ini jadi disirupnya ada Bu Ayu jadi ada penyedia dalam suak lola ada disirupnya sudah di sudah disediakan tools untuk mencatat penyedia dalam suak lola sudah ada langsung disatatkan saja disana gak apa-apa mungkin gitu atau mungkin ini ada lagi mungkin gitu Bu Ayu kau pengen bisa live juga boleh karena memang kadang bahasa boleh kalau misalkan mau saya tulis sama bahasa lisan biasanya lisan lebih jelas silahkan lisan atau minta admin Bu Ayu boleh nih mana Bu Ayu saya lanjut dulu ke Pak Anten nanti iya ini ya apa perlu nota kesepahaman pelaksanaan pelaksanaan suak lola tipe 2 dan 3 untuk pekerjaan dengan Universitas Negeri Selatan apa diperlukan nota kesepahaman kedua pelabih yes ya tetap butuh develop chatnya tadi ya develop nya tadi tetap harus ada MOU atau Memorandum of Understanding karena apa kalau langsung ditasodori kontrak mereka bingung jadi yang penting mereka merasa saya mampu dan saya bersedia nah mereka berkirim surat oke Pak Anton saya mampu dan saya bersedia untuk melaksanakan swak lola dengan Pak Anton nah baru kemudian diikat nah seperti itu mereka bersedia diikat dengan MOU sebelum berkontrak gitu Pak Anton ya oke oke gitu ya tadi yang mau live siapa Bu apa Bauti yang mau live tadi yang angkat tangan Pak siapa itu dulu mungkin Pak Eko Pak oh iya Pak Eko ya ada ya masih ada masih ada Pak masih ada Pak aktif Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam iya Pak Kadir mau tanya saya itu punya kegiatan kebetulan saya di jenis jatan saya itu punya kegiatan beberapa yang disewa kelolakan terus yang pertama itu gini ada pengiriman barang Pak nah pengiriman barang itu jumlahnya kalau dilelangkan bisa dilelangkan tapi kita kerjasama sama pos boleh enggak Pak intinya hanya hanya kita memilih satu penyedia kantor pos untuk melakukan kegiatan itu padahal pengiriman barang kan banyak penyedia itu di PT-PT itu banyak jasa-jasa untuk pengiriman barang itu banyak terus yang kedua itu tipe tipe mana Pak kalau pos itu kan bukan istilahnya BUMN ya dan dia dapat dia dia kan dapat ini pajaknya khusus Pak itu enggak kena PPN pajaknya hanya 1% atau 2% itu itu terus yang kedua saya ada kerjasama dengan balai laboratorium nah kalau itu dia seintansi sama yang ketiga sama dokter Tomo kita ngadakan dengan MOU dulu baru MOU itu pun kalau anggarannya itu anggaran APBN itu bisa langsung dibayar Pak kan disitu sudah terinci nah kita kan sebetulnya harus membuatkan kontrak antara walaupun Sutomo sama intansi kita atau balai besar laboratorium dengan intansi kita Pak istilahnya dibuatkan kontrak apa cukup MOU kan gitu terima kasih sebelumnya Pak Pak Ratir baik Pak ya Pak Eko terima kasih Pak Ratir silahkan ada dua pertanyaan tadi yang pertama tergantikan kantor pos yang kedua yang pertama kantor pos kantor pos kantor pos itu masuk di setahu saya kantor pos itu masuk apa ya instansi pemerintah lain atau masuk dia BUMN Pak BUMN ya oh berarti dia penyedia ya Pak penyedia penyedia maka kalau dia kesimpulannya itu jadi yang pertama itu adalah PT pos PT pos ini apakah penyedia atau bukan itu yang yang krusial Pak ya karena sekarang memang ada beberapa saya lupa cuman di beberapa daerah itu sudah menyatakan diri untuk tidak boleh lagi bekerja sama dengan kantor pos karena banyak penyedia jasa pengiriman nah maka kalau sudah seperti itu kalau sudah memang ada ketentuan yang menyatakan PT pos itu adalah penyedia maka mekanismenya tidak boleh dilakukan secara swakrol maka maka tidak boleh dilakukan secara swakrol berarti harus melalui mekanisme penyedia barang dan jasa berarti harus tender lelang iya itu nah cuman nanti bapak saya sangat menyarankan bapak bapak dari jenis kesehatan mana pak provinsi dari provinsi mungkin bapak bisa mencari lebih tahu dulu detail pendapat hukumnya apakah memang PT pos itu sudah berbentuk PT yang berarti yang notabene itu sudah di luar instansi pemerintah atau bagaimana jadi itu poin terpentingnya di situ pak ya nah kemudian dengan dokter sutomo tadi kalau dokter sutomo tadi gimana apakah butuh MUU iya pak jadi kalau dengan dokter sutomo kan jelas ini pemerintah kan pak ya dokter sutomo ini ya maka dia harus didahulir kontraknya pak kontraknya 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 apa boleh istilahnya dari sini dari jenis kesehatan PPK dari sana direktur itu bisa ya pak atau dari sana pelaksana pelaksana siapa yang tanggung jawab kan gitu iya boleh pak jadi jadi gini mekanismenya tadi sudah jelas sekali kalau sesuai aturan bahwa yang namanya sebelum bapak berkontrak maka bapak harus MUU dulu sudah 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 maka ditindak lanjuti dengan yang namanya kontrak kontrak ini siapa orang yang paling bertanggung jawab betul bapak kalau khawatir bapak yang berkontrak itu nanti kalau pelaksananya misalkan langsung pak dokternya misalkan begitu nanti yang tanggung jawab siapa betul bapak punya pemikiran seperti itu tetapi pada umumnya kepala rumah sakit itu akan mendelegasikan mendelegasikan pertama bertanggung jawab jelas tapi biasanya mendelegasikan kepada kepala instalasi biasanya begitu boleh kalau misalkan apakah boleh langsung kepala rumah sakit yang tanah tangan ya boleh berarti ada pendelegasian pakai surat ya pak ya jelas direktur ke siapa yang di delegasian sama persis dengan bapak bapak misalkan menjadi pejabat pembuat komitmen kan ada SK nya ya sama dengan itu kalau ada tapi kalau misalkan tidak punya PPK apakah boleh pak kepala dinas tanah tahan ya boleh ya gitu pak ya jadi pola pikirnya jadi kalau dari rumah sakit harus ada semacam SK pendelegasian tadi di bapak pun juga demikian ada semacam SK untuk pendelegasian gitu pak siap ya terima kasih pak ya sama-sama pak cukup pak ya cukup jelas ya cukup cukup pak iya oke terima kasih ini iya moros tengah jam terakhir pak kandil ini jadi pak Antoni ada yang belum saya baca Pak Antoni semangat sekali ini iya ketemu pak tadi swaklola dua dan tiga proses negosiasi teknis dan harga apa dilakukan oleh obja pemilihan luka DPJ sebagaimana dalam proses DPJ atau dilakukan PPK dengan swasta karena ini swaklola iya negosiasi tadi tipe dua tiga dan empat ada negosiasi cukup dilakukan oleh PPK menjelang finalisasi dan penandatangan kontak ya pak Antoni cukup itu saja jadi peran UKPBJ itu ketika ada melalui penyedia ketika ada melalui penyedia maka itu peran UKPBJ baru ada tapi ketika itu masih langkah swaklola maka PPK yang melakukan cukup ya Bapak Ibu sudah pukul 21.02 kita perlu liburan lima hari mungkin kalimat penutup Pak Kadir silahkan Pak Kadir kalimat penutupnya oke jadi Bapak Ibu sebelum saya akhiri jadi proses yang namanya swaklola jadi intinya Bapak Ibu harus memahami seperti karena masih banyak pemahaman bahwa pengadaan ATK yang kecil-kecil itu termasuk swaklola itu bukan ya Bapak Ibu jadi analoginya masih tetap sering saya katakan kalau masak pecel masak sendiri itu adalah swaklola tapi kalau beli di warung itu adalah melalui penyedia dan swaklola tidak dibatasi oleh nilai berapa pun nilainya silahkan yang penting sifat pekerjaannya bisa dilakukan swaklola dan itu mungkin kata-kata terakhir sebelum untuk sesi pada malam ini nanti kita ketemu di kelas yang lain saya gak tahu nanti dikasih kelas apa sama Mbak Ubi sama Mbak Enok ini sebelum saya akhiri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta mungkin ada salah-salah kata mohon saya dikoreksi tapi nanti untuk beberapa materi akan saya share di grup ya Bapak Ibu jadi termasuk format perencanaan kemudian contoh MOU dan contoh kontraknya akan saya share di grup saya akhiri sekali lagi mohon maaf terima kasih kepada seluruh panitia dan penyelenggara termasuk Pak Burhan Pak Ubi Mbak Enok dan yang lainnya yang tidak tampak di layar saya terima kasih yang sebesar-besarnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh ya mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kadir termasuk juga yang tidak tampak di layarnya Pak Kadir ini Pak Burhan juga tidak tampak di layar iya memang saya sengajakan tadi saya mohon izin karena kalau video dinyalakan nanti ini kan cuacanya tidak mendukung ngakut suara saya putus-putus lagi jadi mohon izin video memang sengaja saya offkan Bapak Ibu sekalian berakhir acara ini sebelum saya kembalikan PMC dapat kami simpulkan yang pertama ada beberapa aturan yang bisa mengembangkan Pak Kadir tadi mulai perpas 16 dari 2018 kemudian ada peraturan AKPP 7 dari 2018 tentang pencarian pengadaan ada juga peraturan AKPP 68 dari 2018 tentang suara kelola kemudian yang kedua agar lebih jeli dalam menentukan tipe suara kelola terdapat 4 tipe dan kemudian agar dipartikan penelusuhan penelusuhan masing-masing tipe dalam agar yang terakhir yang ketiga ini yang yang kondisi ideal ya berkali-kali kenapa perpas 16 itu ada konsep perencanaan pengadaan maka idealnya penetapan pelaksanaan suara kelola sampai dengan nota kesepahaman atau MOU merupakan bagian dari perencanaan pengadaan yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA sehingga ketika RKA sudah ditetapkan menjadi PPA sudah tidak lagi tertanya-tanya penyelenggaranya atau pelaksananya siapa karena sudah ditetapkan waktu kita menyusun perencanaan pengadaan itu Bapak Ibu sekalian saya selaku moderator mohon maaf kalau dalam kelas malam ini banyak gangguan banyak macam-macam namanya manusia jadi mohon dimaafkan yang terakhir Pak Sukadi Pak Kadir pengurus IAP lain kali Sudilah hadil di kelas IAP Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nggak bisa bales pantunnya saya Pak saya nyimak aja cakep gitu aja Pak nanti mari kita beri plus lagi untuk kita semua wadah fasilitator wadah-wadah juga Bapak Ibu mesertanya suksesnya kegiatan malam hari ini semoga kegiatan malam hari ini memberi manfaat membawa berkah juga menjadi lodang pahala dan amat jariah bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan kami atas nama panitia memohon maaf dan mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan maupun penyampaian kami selamat beristirahat Bapak Ibu dan sampai jumpa di kelas IAPI berikutnya sekian dari kami selamat malam salam sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati